Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi, saya terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah, kemudian Pak Perwoko datang, Pak, ini bedan buku edisi 3, jadi saya harus baca, gitu ya. Baca lagi dan mencoba mencari perpindahan yang mana yang kira-kira ada di edisi 2 dan yang ditambahin, yang tidak ada di edisi 2. Oke, ini ya, jadi sebelumnya, tadi sudah dikenalkan, jadi tidak usah kenal lagi. Oh ya, ini saya juga punya blog iseng-iseng, gitu ya, jadi saya sudah mulai baca menulis itu sejak tahun 2007, jadi waktu masih S1 itu saya sudah mulai menulis, kalau saya baca tulisan saya tahun 2007 itu malu, gitu ya. Kenapa? Karena cukup menganggap itu, apa saja ditulis, gitu ya, mulai dari internet, kemudian mencari biarsiswa, gitu ya. Mungkin ada yang pernah tahu, dulu saya punya domain juga di dirama.com, itu sekarang saya jangka ke yang ini, di dirama.com, gitu ya. Jadi saya menggunakan post-up, apa, belku GM ini supaya apa, supaya web komenternya oke, ya harus menaik, gitu ya. Dulu web saya itu, di dirama.com, trafficnya tinggi sekali, ya, trafficnya tinggi, tapi juga ada kendalanya. Pelangganan listing saya itu ada batasnya, gitu ya, jadi kadang-kadang kalau trafficnya terlalu tinggi, terus, apa, bandwidth, exceed, gitu ya, jadi nggak bisa diakses. Nah, dari situ saya berpikir, ya sudah saya di-direct saya ke sini, gitu ya. Jadi, hosting itu saya tidak juga hostingnya, oke, nanti silahkan kalau kita tarik untuk browsing-browsing, saya biasanya nulisnya di situ, gitu ya. Oke, ini gambar yang di atasnya mungkin cukup terkenal, ya. Itu gambar di phdcomics.com, ya, itu komik satir, jadi kalau bawa ibu merasa jengah dengan studi, ya, kita baca itu aja, gitu. Tapi jangan sampai lupa studinya, karena itu bikin magik, ya, bikin magik, jadi, kok bagus, gitu ya, klik next, bagus, gitu ya, next, next, nggak terasa dua jam cuma di-baca komis, gitu ya. Sering, gitu, bagus. Terus tiga itu, alasannya refreshing, gitu ya, tapi ternyata habis dua jam untuk baca komis. Jadi, ini definisi tesis itu saya ambil dari buku, gitu ya, jadi saya ambil dari bukunya How to Write Better Thesis ini. Tesis itu apa, gitu ya, tesis itu, ya, extended argument, jadi argument yang di-extend, ya, yang ditulis setelah panjang, gitu, with logical structure and defensive listening, nah, ini yang saya, saya takut, melahir, gitu, itu nanti yang akan jadi keyword-nya, tesis yang bagus itu, ya, seperti apa, ya, logical structure and defensive reasoning. Listening itu apa, ya, apa, ya, listening itu apa, ya, alasan, ya, based on credible evidence, jadi buktinya harus benar-benar, ya, to support original contribution to knowledge. Susah, ya, jadi, ternyata, status definition itu sudah menggambarkan kualitas tesis yang diinginkan itu seperti apa, ya, 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 itu definisinya itu dulu, ya, nanti bisa di-share masing-masing media, ya, terus, tesis itu biasa digunakan kalau di Australia itu untuk nyebut baik S2 maupun S3 itu, dia disebut master or BSD business, tapi kalau mungkin di tempat lain, itu S3 itu disertasi, dissertation. Jadi, ini sekegan istilah saja, di berbagai negara itu, mereka punya, punya istilah masing-masing, master itu biasanya 1-2 tahun, S3 itu 3-5, 3 tahun itu eksepsional, di Jepang itu bisa 3 tahun, di Indonesia juga bisa, Insya Allah, sambil dengerin lagunya, siapa itu panggil Zen, Insya Allah, gitu ya, 3-5, ya, di Australia itu, 4 tahun itu sudah, cepat, ya, 4 tahun, di Eropa, di Inggris itu 5 tahun itu sudah hebat, di Amerika itu 5 tahun juga sudah hebat, jadi biasanya lebih dari 5 tahun, sekolahnya, kalau di negara-negara, Eropa, atau, di Jepang bisa, kenapa? Karena, waktu kerjanya dinampakkan, jadi, Bapak-Ibu kalau sekolah di Jepang itu, ada namanya, Bapak-Ibu tahu, dari toko 7-11, gitu ya, nah, itu kalau di Jepang itu arti, harfian, jadi betul-betul, merayani mahasiswa dari jam 7 pagi, sampai jam 11 malam, kenapa? karena kalau di Jepang masukkan 7, kekulauan 11, gitu ya, jadi dimantap, dimantapkan, ya, jadi, kalau yang berhasil, ya berhasil, betul, gitu ya, telah dari saya, kalau yang kapok, ya kayak saya, jadi males ke sini, males melintian, gitu ya, kenapa kapok, gitu ya, ini juga, jadi, tapi kalau di Eropa, dia dikasih waktu untuk keluarga, jadi sampai sudah disuruh pulang, jadi, enak sekali, kalau kita di Jepang, jam 4 pulang, itu rasanya, tak bu, gitu ya, kayak, malu-maluin, gitu ya, ngapain masih sore pulang, gitu ya, jam 4, gitu ya, kenapa? karena masih sibuk kerja, jadi kalau kita mau, si Ture Simas, sudah bisa disuruh, permisi, gitu, gimana ya, triknya, kita pasnya dikeluarin dulu, gitu ya, terus, ini, kita, moto belakang, gitu ya, tapi terus kembang pulang, gitu ya, gak, itu triknya, gitu ya, tapi kalau profesor saya, no problem, ya, jadi tergantung profesornya juga, oke ya, jadi itu tesis, tesis itu, ya, argument, ya, Bapak Ibu punya dugaan, dan Bapak Ibu, membuktikan dugaan itu, dengan argument dan bukti, buktinya harus gaya gitu, nah ini, ini yang mungkin, terkenal, ya, slide-nya, jadi, saya kalau diisi, matang-melan metopen itu, selalu, ada slide yang, yang, apa, yang ini, kayaknya slide langsung, saya, jadi bedanya, antara riset industri, dengan riset akademik, itu ada di kontribusinya, Bapak Ibu, kalau riset di industri, itu, dimulai, pasti dari customer dulu, ada istilah namanya, customer development, ya kan, ada istilah namanya, bagaimana kita, men-develop model bisnis, yang sesuai dengan, customer, ya kan, mulai dari channelnya, mulai dari partnernya, ya kan, itu kalau di industri, apa yang kita lakukan itu, harus, harus disukai oleh, calon customer kita, ya, itu di industri, susahnya, membawa pola pikir, dari industri ini, ketika masuk ke pergilan tinggi, nah, ini yang seringkali, kita agak tidak berubah mindset, kenapa, karena, habit, ya, jadi, kalau kita kerja di industri, itu habit banget, pokoknya produk ini harus, ya siap pakai, keluarga, siap pakai, nah, menurut di pergilan tinggi, itu lain, Bapak Ibu, yang diminta itu, adalah, idenya, idenya, jadi, bukan, ya oke produk kami, enggak apa-apa, nanti Bapak Ibu, enggak seakan riset, keluar produk, itu saja, that's okay, tapi, di dunia akademik, itu, ada yang lebih, signifikan, kata-kata yang berkursusnya, dari sekedar peroran, gitu ya, yaitu, ide, ide, dan, itu, ide itu harus, dibuktikan, kalau itu, ide itu benar, kenapa, karena, yang kita maksud dengan, kontribusi, dunia akademik, itu adalah, kontribusi, ide-nya, gitu ya, ini, secara umum, menggambarkan, yang, luar ini, pengetahuan, yang ada di, dunia, gitu ya, soalnya, itu, bisa cari, yaitu, di internet, di jurnal, di platform, gitu ya, banyak sekali, ya, pengetahuan, Bapak Ibu, sekalian, itu, sebelum, apa, sebelum, pelampang, pemelitian, di awal, itu seperti, ini ya, sedikit, gitu ya, dan, kita sebenarnya, sudah ingin mencokong, berkontribusi, ke pengetahuan, yang di dunia, jadi tugas kita, itu, membuat bisul, ini ya, bisul, yang bikin bisul, jadi, bikin bisul, jangan lama-lama, jangan sampai 5 tahun, gitu ya, kita sebenarnya, cuma bikin bisul, bisul di antara, ini ya, lekukan-lekukan ini, kita ingin membuat tonjolan kecil, tapi proses untuk membuat tonjolan kecil, itu memakan waktu yang, effortnya, gitu ya, sampai nangis-nangis, gitu kan, ninggalin keluarga, gitu kan, banyak kisah-kisah, gitu kan, sampai jual rumah, jual mobil, itu betul, bikin bisul, sebenarnya, jadi dari tengah, sampai gigi, itu effortnya besar, jadi Bapak-Ibu, berkontribusi, terhadap knowledge, terhadap pengetahuan, dengan membuat tonjolan, jadi sedikit lebih, luas, gitu ya, nah, itu ya, kita masuk dengan, scientific contribution, knowledge, mau tidak mau, nanti Bapak-Ibu harus tahu, ilmu yang paling baru, itu yang seperti apa, ilmu di bidang Bapak-Ibu, yang paling baru, paling akhir, frontis, di bagian tinggi, gitu ya, itu seperti apa, nah, kadang-kadang ada repotnya, kita untuk memahami yang tinggi, itu harus memahami yang dalam-dalam, gitu ya, nah, jadi kalau basicnya, nggak buat, itu agak repot juga, enggak, apa, terengah-engah, gitu ya, mengajarnya, gitu ya, misalkan Bapak-Ibu, kalau di bidang saya, itu kan ada image processing, gitu ya, pengolahan ciptaan, tapi bukan penciptaan, ya, bukan politis, dong, pengolahan ciptaan, sih, untuk bisa memahami paper, yang paling baru, itu butuh knowledge, katakan-katakan, nah, knowledge-nya itu, udah mudah, untuk memperolehnya, kenapa, karena saya harus tahu, basic-nya dulu, gitu ya, alhasil saya harus belajar, banyak hal, mulai dari matematikanya, gitu ya, algoritmenya, bagaimana, nah, itu akan waktunya disitu, pemahami historinya, itu gimana, kok bisa sampai ke pojokan, yang, batas, gitu ya, nah, itu ada tekniknya, gitu ya, kapan-kapan aja, cerita, karena ada di buku, gitu ya, tapi itu butuh waktu, ini, ini, yang dimaksudkan, tipe contribution, kalau di industri, itu enggak ada kayak gini, mereka, lata-lata, pokoknya, asal, eee, calon konsumen itu, suka, gede ya, sudah dirilis, metodenya apa, kenapa pakai metode itu, ya kan, dan ditanya, kenapa kok bisa muncul, solusi itu, gitu ya, itu, eee, konsumen enggak akan, enggak akan komplain, pokoknya asal jaharan aja, gitu ya, softwarenya, atau produk yang bisa dipakai, dan selesai, bapak-ibu, terima gaji, ya, terima bonus, tapi kalau, testnya, 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 itu lain, gitu ya, milih metodenya, saja sudah harus mikir, kenapa kok pakai itu, gitu ya, kenapa kok pakai itu, mungkin, seterusnya, ya, oke, ini, ini sedikit gambaran, jadi scientific contribution itu penting, jadi, dan itu yang selalu akan ditanya, apalagi kalau S3, yang betul, itu pasti ditanya, kontribusinya apa, sama scientific itu apa, kontribusinya, oke ya, yang suka test bukan gak, ini pasti, familiar ya, dengan ngadul status, ya, dari sisi, gitu ya, dari sisi, dari sisi, nya komplikated, gitu ya, kita dengan, dari sisi, kenapa karena selain lama, juga gak jelas, kadang-kadang seneng, kadang-kadang, atau kita busun, gitu ya, dan menurut sisi, itu percayaan, tidak percayaan, itu berat, gitu ya, berat, kenapa, karena itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab, promotor kita, bahkan untuk membaca saja berat, gitu ya, apalagi menambah kata-kata, gitu ya, Pak, mohon maaf, sudah dikoreksi berubah, sorry, mas, masih harus, ini, visitasi, ini, aktivitas, ini, mana, gitu ya, Pak, mohon maaf, ini, apa, masih dikoreksi, Pak, oh, iya, masih dikoreksi, bentar, nanti, saya reply, kalau sudah selesai, tapi, kok gak di-reply, reply, ya, gimana-nya, jadi, karena, ee, memang seperti itu, itu tanggung jawab kita, dan membuat, orang yang membaca itu, ringan, itu juga tanggung jawab kita, ya, jadi, membuat orang yang membaca itu, merasa ringan untuk membaca, tidak bingung, itu juga tanggung jawab kita, jadi, klater, klater itu, agar yang tidak penting itu, harus kita, dilakukan, ya, supaya, maksudnya, membaca itu, tidak merasa, tulisannya, rasanya kebojok, bukan, tidak bisa terbaca, bukan, tapi, logiknya, tidak teratur, dan seterusnya, jangan sampai, jadi, tanggung jawab kita, ya, kemudian, text, quite contact, and flow of work, ya, Bapak-Ibu, kalau, pasca sarjana, seharusnya, mulai menulis, kesis itu, sudah pertama kali masuk, masuk ke, sekolah pasca sarjana, itu, minima sudah menulis, halaman judul, ya, kenapa lo begitu, ya, di buku ini ada alasannya, entar, saya, dia, menulis, tiga, dua alasan, kenapa kok, harus ditulis bersamaan, gitu ya, satu, itu mempermudah, mempunyai argumentasi, halaman, halaman patuh, ya, dua, membiasakan diri, sebelum masuk ke, bagian-bagian yang serius, seperti, misalnya, analisis, kan, juga, empat ya, biasanya, di hasil penelitian, analisis, ya, halaman patuh, ya, kira-kira Bapak Ibu yang punya, kemudian, yang ketiga itu, shaping project, jadi, menulis itu, driving, apa yang perlu kita baca, itu, harus, berdasarkan, apa yang kita tulis, ini juga penyakit, ini saya ceritakan, beberapa kesalahan, yang kita tarikan, jadi, ini, sejak pertama kali, Bapak Ibu masuk, sekolah pasca-satah, dan harusnya, sudah mulai, lulus, ya, laki-laki, masjidik, dia, bahwa satu, minimal, oleh strukturnya, dulu, main-main, saya, mau, seperti apa, lalu, kenapa, karena, nanti, ya, Bapak Ibu, buah, 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 waliskan presentasi, PPT-nya, jadi, tidak akan, waliskan, rekaman, seperti saya, ini, rekaman, ya, dan, mirip, dengan, apa, di MIT, Open Costs, lagi, mengurus dana, itu, kita, share, share, kan, gitu, ya, jadi, yang, diwaliskan, bukan, PPT-nya, bukan, tol-nya, tapi, bukunya, jadi, produk akhirnya, produk akhirnya, ini, selain, ada publikasi, juga, dan, ini, pekerjaan, yang, menjemuhkan, menulis buku, apalagi, bukan, pakai, sambil, naik pesawat, bisa, ya, itu, itu, penulis, scientific, dengan, berulis, modem, berulis, 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 kemudian, story, atau, itu sama pentingnya dengan struktur jadi tesis itu ada ceritanya kita itu bikin buku cerita buku jangan lupa kita itu sedang bercerita di awal itu seperti apa ceritanya nanti ada yang diberikan strukturnya, storytellingnya biar menarik Bapak Ibu harus tahu tesis itu nanti yang baca siapa itu harus tahu kita bikin novel, bikin buku itu kan tahu siapa calon pembacanya triducitnya siapa? triducitnya ini tesisnya juga harus kita survey juga nanti yang akan baca siapa? penguji, oke penguji berarti dia spesifik bidangnya penguji dari luar berarti mungkin bidangnya agak jauh-jauh dikit tapi di luar itu ada juga yang akan baca siapa? orang yang entry-level researcher orang yang belum pernah peneliti ya kan orang yang ingin mengambil sesuatu dari penelitian Bapak Ibu meneruskan dan itu juga harus diberi ruang diapresiasi nah makanya narasi itu penting nanti saya sampaikan di akhirnya kemudian kita biasanya itu tertraining secara teknikal ya kan? Bapak Ibu tertraining mengambil data caranya karena analisis statistik pintar gitu ya sudah pokoknya menguasai body programming harus keluar kepala gitu ya sampai lupa gitu ya pokoknya tertraining secara teknikal ya tapi ini tidak tertraining setelah apa ya untuk bercerita berdutur dalam bentuk tulisan itu tidak tertraining budaya bangsa kita itu kan budaya duturnya lebih banyak budaya duturnya kan? bukan budaya menulis akhir-akhir ini sejak kita banyak buku ya kan? di bidang media sekarang rak buku itu tidak cukup sampai ada apa ya yang dibawa ngeliat dulu kan rak buku itu sudah cukup sekarang tidak cukup kenapa karena overload buku? kita sekarang banyak sekali dan sudah mulai ada yang menerjemahkan buku-buku paksa itu harus disini kenapa? karena peragaban dunia itu dimulai dari translation gitu ya dulu peragaban apa Yunani jadi ya menghasilkan buku-buku kemudian di-translate ke peragaban dan Islam itu kan kemudian kemudian di-translate juga dari buku-buku inani di-translate ditambahin result gitu ya ditambahin tambahin tambahin kemudian di-translate lagi itu dengan salatin jadi semuanya berawal dari translation asal akurat nah itu bagus tapi kalau tidak latihkan segala ikan-gan-gan terus sebenarnya tidak online covernya dulu waktu peragaban-peragaban Islam itu menerjemahkan buku itu penerjemahnya itu dihargai emas seberat buku itu coba kalau misalkan sekarang lu luar biasa ya saya menerjemahkan buku ini dihargai emas seberat begini ya saya pikir bung akabred itu tidak saya pikir mending menerjemahkan buku kan itu zaman dulu jadi di bawah dan sana seperti itu jadi budaya kita budaya kultur budaya visual budaya gambar dan seterusnya tapi bukan budaya menulis dan kita tidak terbiasa menulis itu repot ya maka mau tidak mau harus mulai dari awal kenapa? karena kita bukan penulis profesional mulai dari awal lebih baik lebih cepat tahu kalau salah itu lebih baik daripada tahu belakangan oh itu salah kalau ternyata ya lebih baik tahu kalau salah itu juga cepat ya ya kan jadi tahu dulu oh ini salah ya jadi semakin banyak menulis semakin biasa saya dulu mulai tahu menulis paper yang benar itu ya pada saat S2 ya sama perkembing saya suruh menulis pokoknya kamu menulis dulu jelek atau bagus itu urusan belakangan try to learn pokoknya ini ada hasil eksperimen kamu tulis betul ternyata ya jelek gitu ya sampai eksplorasi very bad oke i will make it for you wah thank you gitu ya jadi makasanya itu di 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 permak saya sendiri kekiranku terus berat gitu ya akhir terang jadi itu yang menulis mobil saya S2 jadi mobil saya itu agak baik gitu ya mau gantung kan biasanya kan enggak mau gitu ya kalau mobil-gantungnya taruh jangka mungkin ya tapi mobil saya itu tak bikin contoh tapi setelah itu saya suruh boleh speak jadi satu itu satu kali terus saya dikasih buku misalnya waktu produk itu masih ingat judulnya from research to manuscript jadi paling kamu baca itu S2 jadi suruh belajar how to write dulu enggak ada mataklan metopen di metopen jadi saya itu belajar sendiri otomida jadi nanti kalau ada yang salah ya maaf jadi saya belajar mobil otomida bapak itu mungkin ikut kuliah atau mataklan metopen itu berarti bersyukur pernah ditrair secara format kalau saya dulu belajar jadi baca dari error hanya saya ngerti uu dari situ saya mulai membiasakan pokoknya sesegera mungkin menulis karena itu butuh masalah kemudian yang terakhir prokrastinasi itu apa itu prokrastinasi yang tahu gak prokrastination itu menunda kerjaan ya jadi later means never jadi ada satu kata-kata yang saya ambilkan itu later means never jadi kalau bapak ibu nanti aja deh nunggu ininya selesai nunggu itunya selesai nunggu itunya selesai means never jadi lupa akan lupa atau mungkin menyengaja lupa jadi prokrastinasi itu penyakit dan itu pasti menyebabkan mengganti kita mau gak mau bapak ibu harus tetriknya misalkan scheduling menurut harus di schedule kapan waktu terbaik bapak ibu yang itu tidak diganggung anak tidak diganggung istri atau suami istri atau suami kan kadang-kadang juga ya kan gangguannya macam-macam gak usah dibahas di sini nanti jadi jadi kapan punya me time lah kira-kira diri punya me time nah itu harus di schedule terus ada namanya metal block metal block itu apa? sudah ada komputer sudah nyala bingung gitu ya aku harus mulai sopok ya kan mulai dari mana saya dulu mulai dari peta pikiran dulu mainkan ya mulai dari gambar besarnya dulu baru mulai bagian detailnya itu aja money-nya nah kita belajar berpikir magro itu juga skill yang susah ya kita tuh biasa mengerjakan yang detail-detail kecil-kecil tapi belajar berpikir besar itu gak susah ya jadi itu metal block kemudian ada juga tangga diu ini pemimpin yang mungkin agak sepuh mungkin ada promotornya eksperisernya do first right letter popoknya harus selesai kan belum lagi tulis nah itu ada yang masih punya prinsip seperti itu mohon naaf kalau saya tidak setuju kalau saya lebih baik saya menulis bersamaan dengan ketika saya menampukan kenapa? nulis itu proses riset juga ya jadi kadang-kadang kita masih berpikir riset itu ya ya bikin software eksperimen ambil bahasa itu riset sementara nulis itu bukan bagian dari riset keliru nulis itu bukan bagian dari riset sebelum hasil riset bapak ikut terpublikasi itu gak ada benar ya riset gak ada yang tahu gitu ya karena juga istri suami kita kan apa aja itu ya ini perlindungan oh paling kan cuman juga oh kayak perlindungan gak ada yang tahu ya kan sampai itu bentuknya publikasi baru ada yang tahu jadi publikasi itu berbeda dari penelitian ini anak S1 di tempat kami Mas Proko saya akan akan berdol nulis nulis jadwal pendantaran dan pasti itu akan berdol nek kamu pendantaran 2 minggu lalu kok baru nyalakan tulisan ke saya ya gak akan saya ok dikiranya 2 minggu cukup untuk mengoreksi kan skripsi itu kan tebal-tebal gitu di tempat kita 50-60 kan saya harus baca satu-satu apalagi kalau saya pemilik satu gitu kan tanggung jawabnya besar jadi saya saya pasti akan bilang lebih baik kamu sambil dindingan sambil nyalakan per beberapa jarak ya jadi dindingan datang konsultasi dia nyalakan pak oh iya nah itu lebih bagus kalau saya akhirnya saya sambil jarak saya koneksi bukan pang ini mah bawah satu sampai 25 waduh waduh jadi adil seperti itu pernah saya akan service langsung dan muncul tidak 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 memperhatikan kadang hilangin sebelumnya nulis itu bagian dari riset jadi harus diimplement dalam schedule nah itu itu kenapa beran ini ini tesis yang bagusnya bagaimana yang pertama ee distinct contribution to knowledge lagi ini yang beda dengan riset industri ee ide jadi ide bapak ibu ide ide yang kita inginkan kontribusinya apa ya kan knowledge untuk untuk memperluas knowledge itu apa kontribusinya ini berarti berlaku secara universe atau itu jadi tidak hanya power itu kan di inggris dan pernah publish aku kan sekolah di indonesia di indonesia kan masih baru pernah publish ya sudah ya hampir sama kepaparan beda yang satu yang satunya kan praktisnya kan di jurnal negeri inggris yang tidak kisah yang nanya patut di indonesia harus baru secara keseluruhan jadi mau di compare dengan yang di inggris mau di amerika mau dimanapun itu terbelum baru beratnya disitu terutama kalau S3 S2 mungkin gak gak terlalu ini lah gak terlalu seketat S3 tapi kalau S3 itu seperti itu dimana-mana saya temui sama ya bapak ibu mau sekolah di sini mau sekolah di luar itu sama cuma nanti yang membedakan adalah experience-nya cara supervising-nya berbeda ya kemudian apa peluang-peluangnya juga mungkin berbeda kalau di luar mungkin network-nya sedia lebih luas misalkan seperti itu jadi yang berbeda tapi kalau atletiknya sama berarti yang ditanya kontribusinya apa sih kemudian yang kedua kontribusi itu kan claim ya bapak ibu kan claim ini loh aku menemukan pointer pointer ini bisa dipakai dan tahan lama tahan tahan lama bisa dipakai itu bisa di 3 bulan nah itu harus disupport dengan bukti evidence kalau bapak ibu claim menemukan algoritma baru atau claim menemukan model rempok baru misalkan claim-nya ini robas untuk segala kondisi yang harus diuji sesuai dengan claim-nya bapak ibu mengatakan ini robas tahan lama 3 bulan bapak ibu harus melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa ini dionkan terus-menerus tidak teresak selama 3 bulan tidak tersebut yang satu oke oke jadi kira-kira begitu ada claim ada bukti itu bedanya scientific writing dengan menulis nombat bapak ibu tidak harus menentukan bukti boleh dengan impian India alur ceritanya begini tapi kalau scientific writing tanpa bukti itu nonsense jadi harus ada buktinya makanya kalau mau bikin claim atau contribusi jangan yang susah-susah kira-kira mana yang sesuai reliable dilakukan dalam waktu 3 tahun 4 tahun nah itu kira-kira itu kita juga perlu mendapatkan dari advisor kalau mau research untuk PhD waktunya cuma 4 tahun 3 tahun itu kira-kira research yang skopnya seperti apa itu harusnya advisor lebih tahu promoter lebih tahu jadi jangan susah-susah jangan ini saya mau menemukan teori yang bisa merentukkan teori big bank gitu ya wah itu ya 4 tahun sudah selesai gitu ya apalagi kita di sini pas-pasang alat-alatnya gitu ya jadi harus jadi aktealistis kenapa? karena kita butuh evidence data dan itu harus bisa di verifikasi verifikasi itu apa? data itu harus bisa direproduksi oleh orang lain jadi bapak ibu prinsip dan ini yang membedakan antara sekali lagi dunia industri dengan dunia akademik bapak ibu menemukan sesuatu di dunia industri larinya kemana? anten harki betul apa? supaya tidak ditiru oke di dunia akademik bukan seperti itu pak kolamiknya bapak kontribusi untuk knowledge justru harus diusahakan diupayakan supaya ini bisa bermanfaat dan bisa ditiru aneh kan? jadi pelan pikir yang seperti itu ya kadang shapingnya agak berat kalau yang sudah lama di dunia industri kemudian masuk di dunia akademik itu akhirnya harus geser-geser sedikit lah pelan pikir harus bisa di verifikasi saya belum 14 itu ujian tertutup ya waktu itu itu mundur gara-gara kasus plagiarisme yang sangat membuat ribu Jepang itu saya pernah cerita jadi di Jepang itu ada kasus peneliti dari Riken Riken itu kayak mungkin LITI gitu ya itu memadiasi data harus keubuh data jadi dia dokter masih muda sekitar 32 tahun kan kemudian dia publikasi di Nature Bapak Ibu mungkin tahu ya jurnal Nature itu jurnal yang sangat respektif di seluruh dunia impact factor itu sampai 43 atau 44 jadi bisa dibilang ya kira-kira itu mainannya orang-orang yang calon penerimaan Nobel kalau kita yang mainan bisul itu mungkin belum kita latihan dulu yang dibawah-bawah tapi kalau penerimaan Nobel kira-kira yang risetnya di atas 5 M gitu ya itu baru mungkin bisa tapi kalau masih 10 juta 20 juta ya mungkin yang kecil-kecil dulu pelatihan gitu ya Nature jadi dia publish di Nature itu gambarnya itu ngambil dari desert asinya terus di Photoshop orang talk gitu ya ngambil dari desert asinya di Photoshop di rotate gitu ya brightnessnya terusnya sekolahnya olah citra lah gitu ya publish dengan playroom baru akhirnya apa? ketahuan ketahuannya apa? namanya orang publish di Nature itu kan penasaran orang di seluruh dunia ini bener nggak? kaya ini ditiru kan ada peneliti-peneliti di dunia itu yang meniru dan mereka gagal kok nggak sama hasilnya ini di publish research game mungkin bapak itu tau research game ya kami di situ trending topik kan diangkat CNN sudah kalau sudah masuk CNN jawa salam kan gitu ya nah begitu masuk CNN ramai sudah jadi kasus hasil akhirnya apa? itu dokternya diambil gitu ya nggak jadi dapat dokter gitu ya di PHK itu hukum kata-nya profesornya itu gantung diri yang profesornya si hukum kata itu makhluk gitu ya kenapa? ya orang Cepat kan lalu ya kalau kelekat kesalahan lebih baik mati ya daripada hidup nanggung-nanggung gantung ya nah itu membuat disertasi saya itu jadi mundur mundurnya 2 bulan kenapa? karena file disertasi saya itu diminta dikirim ke Mombuso ya Mombuso itu diktinya jepang kira-kira gitu di scan supaya tidak terindikasi Fabian gitu ya ya kira-kira saya paham sih biar prosesnya nggak gantung juga gitu ya nanti kalau pagiannya jadi next saya pulang Indonesia selesai urusan gitu ya kalau prosesnya gantung kan ya jadi ya sekarang nggak apa-apa gitu ya terus menurut aku waktu itu saya merasa wah ini gara-gara satu orang ini ya jadi seluruh Jepang sekarang ada seperti itu peraturan itu mulai tahun 2014 9 Oktober jadi sorry bulan September saya lulus sebelum itu ya jadi sekitar resminya diterapkan setelah September tapi uji cobanya salah satunya di kampus saya jadi mulai yang mau uji yang disertasi itu mulai disuruh upload gitu ya upload filenya kemudian di scan gitu ya termasuk gambar-gambarnya juga biar apa biar tidak tadi tertulang lagi ya pertama gambar kalau tulisan itu gampang sekali Bapak Ibu ya ada identikit ya kan banyak tulisnya tapi kalau gambar kan susah nah Jepang itu menemukan yang gambar itu jadi pakai image processing dicek ada gak gambar yang sama gitu ya nah itu seperti itu jadi harus kredibel bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi verifiable ya itu nomor tiga tesis itu menunjukkan bahwa si kandidat kandidat master atau tutor dia punya apa ya atau gas itu apa ya pengetahuan yang lengkap gitu ya dan pengetahuan yang lengkap tentang solusi yang pas gitu ya untuk problem riset yang diangkat serta sadar atau tahu kira-kira batasannya apa nah ini yang susah gitu ya kita kalau disuruh kritik orang lain itu pintar ya wah si X salah si Y salah harusnya begini gitu ya tapi begitu kita disuruh kritik kerjaan kita kita bungung apa ini kelapaannya gitu ya kayaknya 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 akurat gitu ya iya kan tanya berdimpirin yang bagus-bagus gitu ya nada kayak gitu wah ini dipublish gak akurat yaudah dikurangi dan tanya berbohong enggak bukan berbohong gitu ya menyembunyikan kebenaran gitu ya tapi yang jelas Bapak Ibu harus tahu limitasinya harus tahu ya jadi jadi batasannya apa sih proposal Bapak Ibu untuk menyelesaikan problem itu apa jadi harus kritis juga untuk pekerjaan kita sendiri dan kita harus tahu kenapa kok kita mengangkat solusi itu kok bukan solusi yang lain gitu ya yang kita ada ya kan gitu kemudian yang keempat tesis itu harus menunjukkan deep understanding pemahaman yang mendalam terutama produkton ini penting sekali di bidang Bapak Ibu sekalian dan pengalaman sorry pengetahuan yang luas di area yang relevan area yang di luar itu nah nanti bagaimana caranya nanti di bagian alur yang kita mainkan kita tweet gitu ya di bagian alur jadi tesis pertama yang berper untuk di bidang Bapak Ibu itu harus sampai dalun gitu ya celup gitu ya harus tapi kan tugas kita kan bikin bisul gitu ya jadi kita harus bisa menceritakan dari tengah sampai tinggi itu kronologisnya seperti apa posisi riset bapak Ibu itu dimana sih dibandingkan posisi yang lain nah itu harus bisa seperti itu lah cerita juga area yang relevan di seputaran itu itu apa itu harus bisa bercerita seperti itu di bagian mana nanti ada tekniknya biasanya di bagian kedua ya dasar teori itu ya literatur Ibu oke yang kelima tesis itu menunjukkan kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ya kan di arena yang profesional dan dalam konteks internasional nah ini syarat yang kelima inilah yang membuat kenapa PhD itu lama kenapa karena karena tesis itu basically harus disusun berdasarkan publikasi kalau itu kalau di Jepang biasanya dua internasional paper saya tidak tahu kalau di UTM dan di kamus lain di tempat kita juga sama kenapa karena banyak yang dari Jepang jadi ya mungkin sepoknya jadi sedikit saja dua tapi mungkin ada yang lain syaratnya kita tidak tahu jadi masing-masing pasemen biasanya punya kebijakan di Jepang itu dua nomor nomor ini tapi di beberapa tempatnya jurnalnya cuma satu pertama yang yang agak susah itu biasanya biologi kedokteran itu jurnalnya cuma satu tapi satu tapi harus impact factor sekian sama jurnalnya jadi kalau di tempat engineering itu boleh dua impact factornya boleh yang rendah tapi kalau yang di biologi atau kedokteran itu biasanya cuma oke satu saja tidak apa-apa jurnalnya tapi impact factornya tinggi sama jurnalnya jadi itu ada-ada aspek menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi mengkomunikasikan asal penelitian dalam konteks arena yang profesional karena yang profesional itu apa? ya di komunitas peneliti scientific community juga internasional nah itu itu tesis yang bagus seperti itu terutama kira-kira ini saya ambil dari bab satunya buku ini jadi ada kriteria yang bagus seperti apa oke ini memilih supervisor nah ini bagi yang belum masuk S3 harus di format jadi yang mungkin saya berkesempatan untuk memilih supervisor yang pertama harus dipertimbangkan itu interes penelitiannya jangan memilih supervisor yang interesnya jauh dari kita kenapa? nanti tidak bisa bantu kalau ada permasalahan gitu ya Bapak ibu mungkin bisa mengilih supervisor karena powernya aku ngilih supervisor yang dekat kenapa? karena dia dibantu lulusnya cepat kalau dekatkan power belum tentu yang namanya PHD itu tidak meluruh karena supervisor kenapa? karena itu dinilai oleh tim jadi tidak harus ya mungkin harus tapi kalau Bapak ibu tidak perform sama saja yang paling penting interesnya dulu apa sih interesnya? yang nomor 2 produktivitasnya nah ini juga penting kalau Bapak ibu ingin publikasi nyabarnya cari yang promotornya juga sering itu tips kalau ingin publikasi nyabarnya cari yang promotornya sering nulis ya kira-kira bagaimana? cari yang produktivitas yang setiap tahun minimal ada 1 jurnal nanti keluar minimal 1 kalau tidak nulis jadi pejabat jarang nulis ya naik saya sih jangan atau cari co-supervisor yang produktivitas kalau promotornya tidak produktivitas pemimpin 2 itu sangat berpengaruh ke kita jadi Aula itu menular bukan Aula kasih bukan dari Aula itu menular jadi auranya sih pemimpin itu akan pemimpinnya rajin maksudnya itu menular jadi cari yang memang dia produktivit gampang-gampang susah gitu ya kemudian track laptopnya dirihan caranya bagaimana tanya tuh mahasiswa yang sebelumnya dibimpin yang paling gampang ya gimana sih Bapak Ibu gimana sih kapan ada di kampus ya kan kalau saya belum nyari pemimpin di luar itu cari yang pernah pemimpin anak Indonesia atau orang Asia negara itu kalau Bapak Ibu cari yang profesor yang sudah pernah membimpin anak Asia negara atau orang Indonesia itu pasti akan tahu pulturnya orang Indonesia itu apa dia akan lebih maklum kalau orang Indonesia itu suka kurang cepet misalkan gak suka disuruh-suruh dia akan tahu tapi kalau gak pernah membimpin orang Indonesia itu ya harus siap-siap aja kita yang adaptasi jadi track record-nya harus tahu yang keempat personal confitability itu juga harus tahu working style-nya ada promoter itu yang super santai rata-rata di Eropa itu super santai sekali dan super santai sekali SSS gitu ya kenapa? this is your business not mine kata orang-orang bully it's your business not mine ya itu urusan bukan urusan saya jadi ya whatever you do it's your business biarin aja kita gak disuruh-suruh apa di pokoknya mengalir seperti air tapi gak nyampe-nyampe makanya lama it's your business that's mine enak 4 tahun 5 tahun kalau dia supaya sampai 5 tahun enak ya nabung terus 5 tahun kalau di Jepang gak kayak gitu di Jepang itu seperti kita di lolok di lewat jalan ini ini ada problem kamu coba tes problem ini baru gak problemnya kita diriluin jadi kita udah dikasih enak gimana tapi ya itu 7-11 tadi ya 7-11 gitu ya di lolok ya dikasih problem di tes ini baru gak enggak baru pro oke profesornya coba nyari baru sini coba lagi yang ini problemnya jadi problemnya dulu coba kamu cari alternatif research problem nanti kita uji ini problem ini benar-benar baru gak jadi kita digair betul di Jepang ini kemudian coba fitur dunia pakai yang seperti ini nah maka rata-rata lulusan Jepang itu agak kurang kreatif kenapa karena dia dikasih ya dikasih apa profesornya itu dikasih dikasih kalau di Eropa disuruh pikir sendiri dan kadang-kadang diberi kesempatan untuk memanage group enaknya itu di Jepang itu tidak banyak yang bisa dapat group jadi anak S3 itu diminta untuk memanage group ya memanage group isinya anak S2 anak S1 jadi dia punya pekerjaan banyak ya di Eropa juga kayaknya coba kamu coding gitu ya kamu bikin ini analisis blablabla anak S2 itu satu yang kita pekerjakan itu kalau di Eropa kalau di Jepang ya 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 tergantung profesornya makanya harus tahu ya ini ada di sini ya jadi tips mau milik apa supervisor apa terus yang terakhir ee knowledge of research methodology ya ini agak susah di proof ya dibuktikan gitu ya gimana cara milik apa advisor yang ngerti apa ee teknik research dan sebagainya ya tanya sebenarnya cara paling nama itu tanya dia bisa nggak menggait kita untuk memahami skill research ini akhir-akhir itu ini cara memilih supervisor ya ada di beberapa yang saya lupa working with your supervisor ada yang di bang 3 atau beberapa yang saya lupa anda nanti silahkan di carilah mau milik topik juga ada ini dia ya jadi ada bukunya itu ya ee paper with same title you were going to give your thesis gitu ya kita baca wah nggak ada gitu ya yang paling penting itu topik yang kita pilih itu kita sukai Bapak Ibu ya jadi kalau Bapak Ibu ingin make a strong thesis gitu ya itu topik harus yang paling kita sukai caranya bagaimana ya cari mata kuliah yang yang nilainya A gitu ya saat S2 S3 eh sorry S2 mungkin S2 mungkin S2 S1 mungkin ya mata kuliahnya agama Pak yang 6 gitu ya oh ya yang lain maksudnya gitu ya yang teknikal maksudnya mendukung agama 4 A gitu ya ya Bapak Ibu harus suka dulu topiknya gitu ya terus yang kedua itu ask and read the groundwork before committing ini juga penting ada yang kadang-kadang itu terseponah terseponah dengan publikasi dari kalau pemimpinnya ini kayaknya keren gitu ya bisa menghasilkan ini itu setelah baca teleponnya waduh ternyata isinya mati-matik semua ya nah itu makanya baca dulu sebelum commitment Bapak Ibu mau mengilih topik yang ini gitu ya nah itu harus mengerti dulu backgroundnya terus yang ketiga kalau bisa baru ya bener kalau bukan kalau bisa usahakanlah topik itu bener-bener baru yang Bapak Ibu kerjakan itu terutama kalau tidak ini usahakan mungkin awalnya incremental ya perbaikan dari yang sebelumnya tapi kalau bisa menyasar yang fundamental yang fundamental itu yang seperti apa pak ya fundamental itu ya tidak sekedar mengimprove atau memperbaiki yang sebelumnya tapi bener-bener Bapak Ibu menyesalikan bahwa yang sebelumnya itu ada salah satu hal yang itu belum belum dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya fundamental ya apa yang fundamental ya mungkin rumus kalau di engineering itu ya Bapak Ibu mengutakit rumusnya atau Bapak Ibu menemukan algoritmo baru dan selesai itu benar-benar nggak tahu kalau di sosial ya nanti mungkin ada yang bisa ngobrol pengalamannya gitu ya terus yang keempat mengerti bagaimana berkontribusi sangat saintifik di bidang masing-masing di bidang geografi ini ya itu memindahkan objek penelitian dari Jakarta ke Yogyakarta itu bener nggak ya pak ya remote sensing misalkan begitu di Yogyakarta dan di Jakarta kan beda ya kan nah itu sudah saintifik contribution kenapa kulturnya beda objeknya beda metodinya pasti beda yang kita pakai ya kan kalau pengindahan tapi kalau computer science bukan bukan seperti itu caranya membuat ini kontribusnya baru kalau begitu kita pindahkan selokasinya development of neural network algorithm to solve problem in misalkan misalkan data mining in in Yogyakarta library misalkan in Yogyakarta kemudian bapak ibu publikasi lagi diganti data-data library di Jakarta ya itu bukan hal yang baru jadi bapak ibu harus tahu bagaimana cara berkontribusi secara saintifik kalau di computer science mau mindah lokasi itu bukan hal yang baru ya jadi di perusahaan ABC biasanya lagi bapak ibu meraukan penelitian di perusahaan XJZ produknya sama produknya sama ya beda perusahaannya nah itu bukan hal yang baru ya computer science ya tapi kalau di geoda mungkin baru kenapa karena objek mas-mas objek punya jadi harus tahu dulu bagaimana cara berkontribusinya yang kelima itu peternya terlalu tua ini kalau di bidang yang fast growing semacam IT ini ada juga di sini jadi dia bahas karena si profesor Justin Jobel ini dia computer science jadi dia memasukkan trik bahwa literatur yang dibaca itu kalau bisa jangan terlalu lama untuk fast growing field jadi field yang pertubungannya cepat itu jangan terlalu lama kenapa? karena keburu basi bapak ibu mau memecahkan problem yang dirantung oleh paper-paper tahun 2000 ya 16 tahun yang terlalu ya kalau bisa ya 2010 2011 2012 misalnya masih masih oke ya berikutnya menulis nah disini juga ada bagaimana tentang kita menulis mengatasi letter block itu terutama di bang 3 kemudian di bang 4 making a strong start ya initial effort ini intinya adalah bagaimana bapak ibu mengatasi tadi letter block ya bapak ibu mungkin punya sepeda merasaan gini ya reason for not fighting gitu ya i don't have any time for fighting i can't fight in my office i'm not ambitious my teaching comes first blablabla gitu ya bapak ibu punya seribu alasan tapi kalau bapak ibu tidak berusaha memulai tidak akan bisa gitu ya nah ini tips dari buku ini reading is hard but writing is hard ya ya baca susah apalagi nulis tipnya apa satu strukturnya harus simple ini di bang 3 saya rangkum dari bang 3 jadi strukturnya simple nulis tesis itu bukan nulis novel jadi hindari kalimat yang beranak-pinak gitu ya yang yang lalu bisa itu kan sangat suka yang yang menerangkan ini yang di nah itu bikin bingung bapak ibu mungkin menulis dalam bahasa indonesia kalau nanti beri kasih dalam bahasa inggris mungkin langsung translate gitu ya copy and paste gitu kan ke google translate gitu ya salvat kita semua gitu ya tapi bukan begitu pak nulis paper itu simple strukturnya kita kembali ke SMP SMP kita di SMP SPOK di SMP usahakan kalau kalimat bisa di split jadi dua kalimat satu kalimat itu split aja jadi dua kalimat gak dilahirkan terus paragrafnya ini juga ada di sini paragraf itu kalau bisa koheren nyambung gitu ya harus konsisten meletakkan pokok pikiran itu di awal misalkan begitu ya kemudian perjelasannya mengikuti kemudian sebelum pindah ke paragraf baru ada penyambungnya satu paragraf itu 5-5 kalimat ada di sini jadi sama detail dibahas ya dibahas ya pakai software apa itu sudah dibahas di sini ya writing style ya terus passive voice ya passive voice itu tergantung kalau di bahasa Indonesia kan serata-rata aktif ya tapi kalau bahasa Inggris itu ada bisa passive bisa active itu tergantung konvensi di masing-masing bidang jadi kita gak bisa membenturkan aku harusnya passive ini ada yang active juga kan ya di bidang engineering itu rata-rata sebagian ada yang active gitu ya kemudian first person boleh gak saya gak boleh saya dulu kebalikannya jadi cepat saya disuruh menulis A saya sudah menulis B ya saya menulis disertasi pake B alasan saya kenapa karena ini saya kerjakan bersama kukup pemimpin gitu ya suruh mubah ini harusnya A saya baru pertama kali itu yang itu tulis paper saya tulis paper aku tulis paper aku tulis paper ayak ayak tapi ya gak ada papa maunya maunya penguji seperti itu kenapa? karena disertasi itu adalah state of the art yang kamu buat makanya kamu harus play dengan kata bandi yang kuat Apa itu I? Maksudnya, mantut aja gitu ya, ya saudara Daripada gak tulus gitu ya Kan kalau kamu ganda, apa kamu mau buat anda Terserah kamu mau, koknya tak Untuk huti gitu ya, yang penting aku Dulus gitu ya Jadi ada seperti itu, first person ya Terus, nomor 2 Start early, revise often Jadi, tadi mulai dari awal Kemudian banyak Isi, tulisan Yang ketiga, dry reading with your writing Bapak ibu sebaiknya Mencoba menulis dulu Ya, kemudian Kalau butuh citasi Dikosongin dulu Jadi ini butuh citasi kira-kira gitu ya Dikasih tanda Nah, baru mencari paper yang Kira-kira dari reference Pembu baca itu kira-kira Mana yang pas masuk disitu Jadi Writing to dry reading Kalau butuh Argumen Maka harus, kita harus mencari Paper yang ada hubungannya dengan Argumen itu apa kira-kira Misalkan begini Saya pernah ditanya Kenapa kamu menggunakan Sample size-nya cuma 10 Ya, misalkan Ini karena saya pakai Eksperimen ya Saya harus Mencoba Sober saya Testing ini ya Kenapa kok saya Memakai 10 Nah, itu kan setelah saya menulis Munculnya Oh ya ya Ini harus dimasukkan Ini alasannya Nah, saya mencari alasannya Ternyata ada di statistik itu power ya Power Statistical power Itu menentukan Berapa jumlah Sample minimal yang bisa kita Masukkan Jadi tergantung dari analisis statistik Yang kita pakai Anda mau pakai Tintes Anoval atau apa itu Ada masing-masing Caranya untuk menghitung Berapa sample minimalnya Ada papernya ternyata Nah, saya Merujuk ke paper itu Masukkan Oh ini Saya mengambil 10 Karena Berdasarkan penelitian sebelumnya Ya Untuk memenuhi power Yang ideal 0,8 Statistik itu Bisa Minimal 8 Begitu saya Tapi saya mengambil lebih dari 8 8 Partisimas Jadi bapak ibu Drive reading ya Dari writing Kemudian Choose good and cozy environment Saya kemarin Barusan di Beritahu Ada sebuah website Yang menarik Ini bisa connect Internet ya Bapak ibu Mungkin Ada yang sudah pernah Tahu juga Namanya Noisly Noisly Pernah dengar? Pernah dengar? Belum Mudah-mudahan Bisa connect Ini ya Noisly itu web Yang menyediakan Suara tiruan Supaya kita itu Konsentrasi Ketika memulis Berdasar penelitian Jadi orang psikologi itu Anak-anak juga Tiada ya Apa sih yang membuat kita itu Konsentrasi saat menulis Suara Katanya psikologi Orang psikologi Mengatakan Harus ada keseimbangan Antara otak kiri dan otak kanan Menulis itu kan kebanyakan otak kiri Ya Supaya otak kanan itu tetap beraktivitas Dikasih Tengah 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 Banyak suara-suara Orang ngobrol Terus suara-suara Tengah Nah itu dia Agak ternyata Disitu Mensimulasikan Noisly Suara Di Apa? Cafe Suara kereta juga ada Mungkin ada rumahnya Pintil Apa? Kereta Ada suara kereta Nah ini Ini ada suara hujan Tengah ya Kemarin jalan dulu Oh dan Saya nggak kenal Jadi Bapak-Ibu buka Buka Noisly ini Kemudian bisa Kita sambil tulis Dulu ya Konon kabarnya ini Membuat konsentrasi kita Meningkat Nggak tahu Dia juga belum pernah nyoba Itu Saya baru tahu Kemarin juga Beritahu teman-teman Dari Kehutanan Saya pakai polisi Tidak 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 Atau suara Hujan dan petir Tidak 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 Ini trik aja, jadi kadang kita itu butuh lingkungan, environment yang cozy. Cozy itu ya nyaman, kita nggak perlu tulis gitu ya. Nah daripada pergi kemana-mana, sebenarnya nyaman itu kan tergantung kita masing-masing. Kita merasa lingkungannya nyaman salah satunya kan karena sensor pendengaran kita menangkap suara-suara itu membuat kita merasa nyaman. Nah ini dia mencoba membuat tadi ya, simulasi supaya kita menulisnya itu nyaman gitu ya, no history. Menarik. Kemudian ya ke berapa ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima, keras performance-nya kapan? Jadi Bapak-Ibu mungkin punya waktu khusus gitu ya, me-time-nya itu kapan gitu ya, me-time. Mau pagi atau malam gitu ya, yang kira-kira nggak digandu gitu ya, kembara nggak digandu istri atau suami gitu ya. Nah kira-kira kapan? Pagi gitu ya. Kemudian schedule time, ini juga penting. Jadi menulis itu harus di-schedule-kan. Saya sudah mencoba menjadwal. Jadi saya itu kapan pagi sekarang lebih banyak, tidak ngisi kelas gitu ya, tidak ada kelas. Sudah saya jadwal. Sebenarnya nulis gitu ya, 2 jam. Susah saya gitu ya, menegakkan hukum itu terhadap diri saya sendiri gitu ya. Bukan ada aja gitu ya, rapat misalkan gitu ya. Dan kadang-kadang saya akhirnya menjadi menua gitu ya. Rapat tapi saya sambil nulis. Kenapa saya harus memenuhi jadwal gitu ya. Kalau nggak seperti itu, kita nggak akan produktif. Ini tis. Dan dari buku ini ada, juga dari Prof. Idahto, yang dulu dekan Pak Kota Negeri ya. Beliau itu bisa produktif karena ternyata itu menulis itu perlu di-jadwal. Jadi menulis itu sama pentingnya dengan mengajar, kata beliau ya. Kalau kita itu menganggap kelas itu penting untuk kita, nulis itu sangat penting juga. Kenapa? Karena dosen itu kan diukur publikasinya. Jadi harus tersambil nulis. Ini ya, writing thesis. Kemudian prosesnya. Ada pre-writing. Nah ini kita sintesis dulu informasi apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Terus nanti outcome-nya apa yang dari tulisan kita itu ya. Take away message. Kemudian bikin outline-nya pakai mindmap biasanya ya. Jadi disini disampaikan salah satu yang paling efektif itu membuat mindmap. Jadi mulailah dari mindmap dulu. Kemudian drafting itu cuma 10% dari proses keseluruhan. Rumusnya apa? Just keep writing. Ya pokoknya tulis aja. Apapun yang muncul di benak itu tulis dulu. Mikir belakangan nanti dibaca ulang yang 30% yang dibawah ya. Re-write and revision ya. Jadi dibaca secara keras, potong bagian-bagian yang tidak penting, kemudian strukturnya simple. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita mudah, tapi kalau bahasa Inggris kita harus banyak. Belajar. Bagaimana sih tulisan yang simple ya. Kita harus banyak. Belajar yang harus banyak. Kemudian kita mengoleksi kesalahan dan kita mendapatkan feedback. Feedback itu didapat dari mana? Didapat dari orang yang mungkin di luar bidang kita juga bisa. Seluruh aja ibu kita atau simbab kita mulai bahas ini ada tesis. Kalau dibaca gitu ya. Kira-kira download orang gitu. Belum kan feedback itu dari mana saja gitu ya. Iki opole gitu ya. Feedback itu dari mana saja. Dari mahasiswa kita mungkin ketika dia baca, ini maksudnya apa ya Bapak? Kau ini tanya. Berarti ada sesuatu yang miss mungkin. Logiknya atau strukturnya mungkin baik-baik. Lebih banyak di pre-writingnya ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai menulis itu guidance-nya harus jelas dulu. Apa yang mau ditulis, apa yang nanti mau disampaikan ke pembaca. Kira-kira gitu ya. Ini writing process. Ini outline. Ya ini standar di mana-mana seperti ini. Tadi Mas Perwokot juga bertanya. Kalau di negara-negara lain gimana Pak? Sebenarnya standar. Ada abstract, introduction, literature review, proposed method, research and discussion. Perkursus itu standar di mana-mana seperti itu. Yang beda mungkin urutan nulisnya. Kalau di buku ini, Disarankan menulis dari lain-lain yang sifatnya Driving tadi. Driving itu Menyetir kita Supaya ada arahnya, perlindungan kita. Di buku ini dijelaskan Bag 1 dulu yang ditulis Eh sorry, bab 2. Literatur review ya, bab 2. Kenapa? Karena itulah yang nanti akan Men-drive kita menemukan program dan seterusnya. Syukur-syukur Pak Bapak Ibu, Literatur review itu diulis jadi review paper, dipublishkan bisa. Ya kan? Kita nggak tahu ya. Tapi, kita nulis Literatur review itu bisa jadi Ujung-ujungnya malah jadi paper gitu ya. Kan ada review paper kan? Nah. Jadi paper dan misinya melalui Penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi bab Literatur review dulu terus, habis itu Propose method. Ya. Result and discussion yang ketiga. Kemudian setelah itu Antara introduction dan conclusion itu ditulis. Berpindah-pindah gitu ya. Makanya nomornya 4 atau 5. Terserah Bapak Ibu mau yang mana dulu. Terus saya biasanya intro dulu baru conclusion. Tadi, silahkan. Baru yang terakhir abstract-nya. Jadi abstract-nya itu terakhir Bapak Ibu. Ya. Zaman ditulis paling depan. Meskipun secara susunan dia berada di paling awal. Kenapa? Karena abstract itu digunakan untuk Memberitahu ke pembaca. Dia layak nggak membaca tulisan kita. Bukan layak. Dia cocok nggak tulisan kita itu untuk dia. Jadi orang itu sebelum membaca buku kan Pasti dia baca summary-nya. Saya sebelum membaca buku ini Baca dulu bagian belakang. Summary-nya. Oh buku ini ceritanya tentang ini. Bagus kayaknya. Baru dibaca. Jadi itu abstract. Ya. Abstract itu normalnya Tiga menit, empat menit selesai. Dibaca. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau panjang nanti bukan abstract tapi. Jadi abstract itu maksimal satu halaman. Itu di Jepang sama. Di Toskali juga seperti itu. Nggak tahu. Jadi maksimal satu halaman. Mungkin ada yang boleh lebih dari satu halaman. Tapi pastikan abstract itu Tidak terlalu lama untuk dibaca. Tiga menit. Ya kan. Isinya apa? Why? Duit ini. Jadi background-nya apa sih? Goal-nya apa? Bapak ibu. Ngapa kok melakukan penelitian? Dan kenapa itu penting? Ya kan. Bagaimana cara melakukannya dan hasilnya apa? Dan bagaimana implikasinya. Implikasi itu apa? Hasilnya akurasinya meningkat. Nah so what? Jadi setelah meningkat. Di abstract harus ada. Hasilnya akurasinya jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. So what? So what-nya itu harus dikulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang dipropos bermanfaat untuk apa? Nah itu di akhir itu implikasinya harus dikulis. Dengan hasil yang bapak ibu dapat itu apa implikasinya? So what? So what question? Oke ya. Ini abstract. Terus intro. Ini isinya ya define your area in general. Jadi ya bapak ibu cerita secara general itu apa hubungannya yang bapak ibu beritahu dengan permasalahan di masyarakat. Nanti kita jelaskan ininya ya. Strukturnya secara keseluruhannya di akhirnya. Terus apa yang sudah bapak ibu ketahui dan apa yang belum diketahui ini penting. Yang diketahui itu kan berarti yang sebelumnya sudah dilakukan ya kan. Unknown research game itu yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Yang itu menjadi dasar penelitian bapak ibu. Kemudian introduction juga ada how will you solve your question. Bagaimana nanti cara menyelesaikan permasalahan itu gitu kan. Tadi ada so what test dan juga roadmapnya. Biasanya kalau di intro itu roadmap itu maksudnya penjelasan secara general. Kira-kira nanti bab 2, 3, 4, dan seterusnya itu isinya apa gitu ya. Jadi di bagian intros dan ceritanya. Di bagian akhirnya ada semacam rangkuman lah. Nanti bab selanjutnya itu cerita tentang apa gitu. Ini intro-interaction, pendahuluan ya bab 1. Ini research game kira-kira seperti ini bapak ibu. Jadi bapak ibu kalau baca paper, paper-paper yang berhubungan dengan penelitian. Temukan bowlnya, lubang yang belum ditutup oleh peneliti sebelumnya itu apa. Nah ini solusi yang bapak ibu tawarkan itu nanti merengkap. Merengkap ini apa, lubang nantinya. Bowl tadi ya. Ini research game. Tumblr dari buku lain kali ya. From research to manuscript. Jadi nggak ada di sini. Tapi ini menjadi berjelas saja. Kenapa kan di sini disebut research game. Ada kata-kata. 합니다 ya. Oke ya. Background. Background. Nah, background mungkin kalau tadi bab 1 itu menunjukkan alasan kenapa bapak ibu perlu meneliti. Jadi ya. Background itu lebih ke arah Gambaran besar dari bidang Bapak Ibu itu seperti apa sih Kadang-kadang ini Kronologi juga bisa Jadi penelitian itu Awalnya seperti apa Terus state of the artnya seperti apa State of the art Ya paper-paper yang berpengaruh Paper-paper yang berpengaruh di bidang Bapak Ibu itu yang mana saja Itu state of the art Jadi yang disitasi ya paper-paper yang Kualitasnya tinggi Jangan dari seminar Internasional Bisa usahakan dari jurnal Jurnal Dan itu jangan yang terlalu lama umurnya Tapi yang baru dan itu Influensial ada pengaruhnya Nah itu penting masuk ke Bapak II Terus apa limitasi Dari penelitian sebelumnya Itu di highlight tadi Kalau di Bapak I tadi sudah di highlight Mungkin di Bapak II nanti lebih jelas lagi Lebih panjang Limitasi dari penelitian sebelumnya itu apa Game-nya itu apa sih Lebih detailnya itu seperti apa Game-game Nah ini di Bapak II Terus bagaimana solusinya nanti akan menutup itu Dan judgment of their proposed solution Jadi Bapak Ibu itu memilih solusi Itu berdasarkan apa Itu di Bapak II dibahas disitu Bapak Ibu mempropos Misalkan itu ya Algoritme X Atau metode X Untuk menyelesaikan problem Nah itu di Bapak II dibahas Bagaimana awal mulanya Kok Bapak Ibu bisa memilih X tadi Nah itu masuk di Bapak II Jadi ketika ditanya Doh ini kok pakai X kenapa Nah Bapak Ibu jelaskan Ini di Bapak II sudah saya jelaskan Kenapa kok saya memilih itu sebagai solusi Begitu Kemudian ada juga yang Tesis itu perlu hipotesis Tidak semua tesis Tapi ada yang memerlukan Nah itu di Bapak II bisa masuk Ini optional saja Seperti itu itu background Terus metode Nah ini yang Bapak Ibu lakukan Dalam penelitian Ya itu ya Bapak Ibu anggap Aktivitas riset itu ya Masuk dalam tiga ini Ada Approachnya seperti apa Sistemnya Algoritmenya Datasetnya Dapat dari mana Bagaimana cara mendapatkannya Configurasinya seperti apa Eksperimennya seperti apa Kalau pakai questionennya Questionennya seperti apa Bagaimana cara evaluasi Memvalidasi solusi yang Bapak Ibu tawarkan Nah itu Bapak Ibu tawarkan Nah itu Bapak Ibu tiga Jadi saya pikir sudah Mabung ya Namanya sudah Terbiasa lah Seperti ini Oke Ini diskusi Isinya Analisis dari hasil Jadi bahkan ada Metode Hasil pengujian Nah diskusi itu Menganalisis Hasilnya Tila-tila Dibandingkan dengan Kita sebelumnya Apa konteksnya Apakah dia Lebih bagus Atau bertentangan Atau mendukung Pertua Ada gak Pola-pola Yang bisa kita Generalisir dari Hasil itu Itu kita harus Dibandingkan diskusi Limitation Threat offnya apa Kalau y-pung Mempropos Solusi X Ada Kehugianya gak Kira-kira Itu juga Dianalisis Dibandingkan diskusi Kemudian Yang terakhir Implikasi hasilnya Untuk menjawab Research programnya Ini Hasil Researchnya ini Memenuhi Ini gak Tujuan research kita Bisa gak Menjawab Tadi ya Problem yang Dibang satu Dikastir tadi ya Kira-kira itu Ini Discussion Nah ini kalau digambarkan Secara Apa ya Secara Baggan ini Ini slide yang Pasti tampil juga Kalau saya ingin Jadi Ini storyline-nya Jadi kalau strukturnya Tapi Bapak-Ibu sudah tahu Intro Background Method Result Discussion Procursion Kalau ini storyline-nya Jadi storyline Mulai dari yang umum Dulu ini Milik Segitiga Piramid yang kita balik Jadi mulai dari yang umum Kemudian mengerucut Sampai metode Kemudian setelah ketemu result Bapak-Ibu Membahas lagi Membesar lagi Umum lagi Jadi Bapak-Ibu Misalkan ini Yang saya contohkan Dipoliak Bapak-Ibu mau meneliti Tentang Algoritma yang bisa Mengendalikan Nestrik Secara otomatis Jadi smartphone Katakanlah begitu Smartphone Jadi yang Bapak-Ibu Tentu ini smartphone Bapak-Ibu perlu bercerita Di awal Tentang isu Yang itu menjadi Perhatian banyak orang Misalkan apa Global warming Global warming Kan isu yang Bahkan orang Non-engineering pun Dia concernnya disitu Nah ini masukkan disini General issuing society Kenapa Smart home itu Penting Untuk Masyarakat tuas Kok kita harus Seperti itu Pak Iya Karena test-test itu Kadang-kadang dibaca oleh Entry level Researcher tadi Atau orang yang ingin Mengambil manfaat dari Penitian kita Jadi harus kita akomodasi Sebelum kita Masuk ke Yang bagian detailnya Kita harus Memberikan Resuming Alasan kenapa Mereka perlu membaca itu Kita mulai dari Isu yang paling general Global warming Ada kaitannya Dengan penggunaan listrik Karena listrik kan Carbon dioxide Co2 Baru kemudian Kita masuk ke Yang sangat detail Apa sih yang sudah Dilakukan sebelumnya Untuk smartphone Apa kelemahannya Solutionnya apa Focus solutionnya Kemudian setelah Keluar hasil Dianalisis Dampaknya apa Result Bapak Ibu Mengurangi global warming Nanti kira-kira Ada pengaruhnya Jadi berbicara lagi Bagian yang atas Setelah keluar Hasilnya Bisa potongkan Dengan yang di atas Kira-kira Setelah itu Arut ceritanya Ini story lainnya Kemudian Satu hal yang Sangat penting Di buku ini Mungkin Bapak Ibu Bisa baca di Chapter 12 Dissemination plans Beyond the thesis Chapter 12 Ini isinya tentang Bagaimana mempersiapkan Publikasi sebelum Bapak Ibu Memulai penelitian Jadi Bapak Ibu Harus tahu Bahwa Penelitian Bapak Ibu Harus bisa di Split menjadi Milestone Atau tahapan-tahapan Yang itu nanti Bisa ditulis Untuk publikasi Nah ini Ada baiknya Consulting supervisor Kenapa? Karena salah satu Keahlian dari Profesor Atau Supervisor kita Jadi promotor kita Itu adalah Splitting Tema yang besar Jadi tema kecil-kecil Kira-kira nanti Tema besar itu Bisa dipublikasinya Di bagian mananya Nah ini harus Satu Aku mau split dulu Dengan promotornya Supaya apa? Nanti alamnya jelas Nanti saya mau publikasi Dengan tema A, B, C Itu harus di awal Harus sudah kontrak Jadi milestone-nya harus sudah tahu Ini yang nanti bisa Bisa baca di bab 12 Lebih lengkapnya Bagaimana cara Breakdown-nya Dan setelah Ada di bab 12 Sangat detail Dan ada Yang untuk Science Engineering Dan untuk sosial Juga ada Beda pendekatannya Jadi Satu kerjaan Kalau di Social Science Mungkin Mulai dari Hipotesisnya dulu Itu sudah bisa jadi paper Mungkin seperti itu ya Terus Pilot Project Bisa jadi paper lagi Kalau di Engineering Maka beda pendekatnya Kalau di Engineering Biasanya yang dimainkan Metodenya Jadi satu Isu Satu problem Kalau didekati Dengan berbagai Approach Bagaimana hasilnya Itu di Engineering Jadi yang dimainkan Biasanya di bagian Methodnya Kalau Engineering Engineering Dan Science Biasanya semuanya Jadi Coba dengan Deter detik Kau hasil Seperti ini Kalau tx diimprove Ada lagi hasil Nah itu Dira-dira begitu Oke Final tipsnya Prepare and Practice Writing Itu penting Jadi Bapak ibu Terlalu berlatih Terus Realistik Goal Jadi harus realistis Tiga tahun Kita usah Memecahkan Big Bang Tugas kita Bikin Bisul Bisul yang Berharga Di alam semesta Terus Fokus Nah ini juga penting Fokus itu Jangan terlalu banyak Aktivitas Yang tidak Perlu Ini salah satu penyakit Yang disebut disini Adalah Gagalnya Proses Dua-siga Itu rata-rata Karena dia banyak Nyambi Ada yang Disini Diteritakan Ini berbasis cerita Pengalaman Ada yang nyambi Jadi akli Sehingga Keterusan Banyak perubahan Sehingga Gagal Dan seterusnya Banyak sekali Jadi stay fokus Itu penting Terus Ikuti Jadwal Dan seimbang Apaknya Kita tidak hanya Research Tapi juga Ada keseimbangan Kenapa? Karena dengan seimbang Itu kita Jadi lebih Tahan lama Jadi lebih Survive Kalau kita Hanya Aktivitas research Saja itu Mudah bosan Tapi kalau kita Variasi dengan Misalkan Liburan Atau Bapak Ibu Biasanya kalau S3 itu Submit conference Kemana Nah itu Salah satu cara Untuk Tadi Refresing Oke Yang penting Selesai dulu Jadi Bapak Ibu Mungkin Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Idealis Finish is better Than perfect Jadi Yang pokoknya Sudah dulu Yang penting Selesai Jangan terlalu Perfect Karena Sahabat saya Waktu di Jepang Itu yang Dia itu selalu Ketika membaca buku Itu Harus habis Kenapa Nanti akan meladasi Dasar teorinya Dia Saya bilang Mas Yang namanya kita S3 itu Hampir yang kita perlu Dia maunya S3 itu Dia benar-benar Keluar Jadi superhero Dia Menguasai Buku-buku Itu Yang penting-penting Purnya Sudah Baca Bukan seperti itu S3 itu Game-nya adalah Publikasi Kalau Mas bisa publikasi Sesuai syarat Ya Mas Untuk Pendantikan Jadi game-nya Kita tahu Rule of game-nya dulu Kalau mau jadi superhero Ya nanti Setelah S3 Bisa enak Gak usah Dipantasi Belajar Kalau dipantasi Gak enak Jadi Setelah S3 Belajar lagi Oke ya Itu dulu Untuk Oh ya Ini slide lain Jadi kita harus Suka Menulis Kalau tidak Suka menulis Itu Kita harus Suka Kita harus Mengubah Kebiasaan Kita Karena Akademisi Itu Outcome-nya Adalah Ide Sudah Industri Industri Outcome-nya Product Kita Outcome-nya Product Tapi Ide Jauh lebih Penting Untuk Akademisi Ide Baru Product Oke Oke ya Monggo Nanti Kalau ada Diskusi Bisa Interaktif Baik Teman-teman Kita Di-applaus Untuk Pak Gero Satu yang saya Bisul Kemudian tips Yang beliau sampaikan Terakhir Itu Saya juga pernah Dengar itu Dari Pembiming saya Pak Pak Konggo Ternyata Sama Tapi Tidak Contek-contekan Dia menekan Saya Pokoknya Kamu nulis Terusnya Selesai dulu Perkara yang Kamu tulis itu Kamu anggap Sederhana Itu Kalau Yang penting Runtuk Seterus Selesai Nanti Kalau Kamu Nulis Ya Lebih Bagus Lebih Hebat Nanti Setelah Selesai Yang Tidak Terbatas Waktu Baik Itu Teman-teman Dari Pak Sono Presentasinya Dan Kita Buka Sesi Ini Belum Dibuka Sudah Katanya Baik Kita Buka Sesi Diskusi Satu Dua Tiga Ada Pertanyaan Dari Oke Pak Rakyat Satu Terima kasih Sederhana Pertanyaannya Walaupun Sensif Buat Orang Siswa Pasca Saya Selesai Tanya Kenapa Lulis Kan Dukul Dari Kepah Nah Trigger Itu Gimana Mentrigger Dari Kepah Oke Kita Punya Banyak Waktu Jadi Dijawab Dulu Nanti Baru Kena Yang Berikutnya Meluang Trigger Supaya Kuala Dari Kuala Istri Kapan Kapan Nulis Kapan Istri Nulis Jadi Pada Saat Saya Menulis Istri Ngomong Anak Pada Saat Istri Saya Nulis Saya Main Sama Anak Bukan Ngomong Saya Main Nulis 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 Waktu Khusus Kadang Kadang Orang Jepang Nulis Profesor Saya Nulis 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 Pesawat Pesawat Cuma 1 jam Selesai Kalau yang singkaps Saya itu bisa 3-4 jam Ternyata dia pas di singkaps Nulis Dia bisa nulis Paper itu di atas Itu hebatnya Jadi Saya Biasanya malah kotoran-kotoran GDN Jadi Khusus saya bisa nulis Kenapa Karena Di kantor Dia terganggu sekali Terganggu Jadi Baru mau nulis Berada telepon Baru mau nulis Pak Punya Baru mau nulis Masuknya masuk Jadi Memang butuh satu waktu Yang itu Private Time Kita untuk nulis Kemudian Bagaimana Supaya kuat Kita Dituliskan dulu Dan tidak usah dipikir Jangan usah dipikir Artinya Kita mau tulis apa Tapi Harus ada guidance Jadi Tidak dipikirnya Itu juga Terencana Guidance Apa yang kira-kira Mau ditulis Harus ada Mindhat Saya mulai dari situ Jadi Mulai dari Mindhat Misalkan Bab dua Bab dua Itu ceritanya Atau ngapain Kalau tidak Bisa pakai Yang software Biasanya Gambar Saya bawa kemana-mana Itu isinya Gambar-gambar sederhana Yang Pokoknya Ada video Saya terus disitu Itu ternyata Jauh lebih efektif Ada hal-hal yang tidak Bisa dilakukan Dengan smartphone Terutama untuk Yang sifatnya Gambar Terus Hal-hal yang itu Sifatnya bukan testing Tapi visual Itu agak susah Kalau pakai smartphone Itu saya pakai Biasanya Tradisional Ternyata Sangat membantu Saya termasuk Yang pakai Tradisional Untuk urusan ini Tapi Untuk saya itu It works Jadi Jadi Minimal saya bisa Dari situ Guidance-nya Namun Apakah Ini bisa dipakai Atau tidak Perlu dicoba Artinya Tadi Teruangkan waktu Mungkin bisa pakai Noisery tadi ya Kita Nyepi di mana Kemudian Disetel Tadi suara hujan Yang belum tahu Masih ada yang datang Kelabat Pakai Noisery Terus Coba Di situ Pelan-pelan Kira-kira Isinya apa ya Mulai dari yang Laku-laku 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 Laku 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 Dan Menulis itu Iteratif Artinya Jangan berharap Tulisan kita itu Langsung jadi sempurna Salah Kalau kita Terburu-buru Manusia itu kan Terburu-buru Ingat sudah selesai Padahal menulis itu Proses Iteratif Nah Itu yang agak Berat Siasatinya Gimana Tualangan siasati Tadi pakai Serib Sekali-sekali Berhenti lah Kita menulis Nggak usah Nulis dulu Satu minggu kita Nibur kemana Nanti Senin mulai lagi Kenapa Nanti Jadi Jangan berharap Jadi Bandung Bondowoso Satu hari Satu malam Jam Siasat itu Nggak mungkin Gitu Pak Mudah-mudahan Ya Coba dulu Kalau nanti Nggak bisa Ya Besok Kamar-kamar Kita ketemu lagi Ngobrol lagi Mudah-mudahan Ini lah Bisa Ya Begitu Pertanya Perlu disiapkan Nanti Berbagi sedikit Saya itu juga punya blog Bapak ya Saya punya target Kalau bisa sehari Satu tulisan Tapi ternyata Bisa waktu itu Awal-awal Lama-lama Nggak bisa Terus target itu Satu lengkap dari satu bulan Satu tulisan Coba Awalnya Awalnya Mengeluarkan CD itu juga susah Tapi Betul Yang disampaikan Pak Sumut Saya sepakat Pokoknya Tulis dulu Nggak sempurna Ketika ada orang Bacaan kritik gitu Lalu Saya tulisi Saya tambahin Ada orang Blah-blah Saya tambahin Dengan begitu Saya merasa Dan akhirnya Tulisan saya jadi Enak dibaca Dan Isinya jadi Bermanfaat Meskipun Di awal-awal Mungkin masih Andorabel Kalau misalnya Satu bulan Memposong Di blog saya itu Rasanya Belum Saya Triggernya seperti itu Pak Baik Berikutnya Oh masnya Nama dan Dari Terima kasih Saya wakil dari Elebro juga Masih Masih tentang menulis Tadi kan disampaikan Menulis dulu Baru Kalau kita Butuh citasi Dan literatur Gitu Pak Tapi ada juga tips Yang Menyampaikan Bagaimana kita bisa menulis Kalau kita nggak Baca-baca dulu Gitu Pak Nah Mempertemukannya ini Gimana Menulis Oke Menulis Antara Literatur review Dan menulis itu Proses yang Dilakukan Dari awal sampai akhir Kita tetap melakukan Mas Jadi Literatur review itu Bukan berarti setelah Anda Masuk di eksperimen itu Selesai itu nggak Kenapa Karena Nanti Dalam prosesnya Literatur review itu Membantu kita untuk Diskusikan sesuatu Yang kita temukan Bahkan Pernah saya Waktu itu Ada hasil yang itu Tidak sesuai Bagaimana tesis Gitu Ini harusnya Terbukti Oh Hasilnya kayak gini Gitu Gimana mengakalinya Atau bukan mengakalinya Men siasati lah Mengakalinya kayaknya jalan gini Men siasati Supaya Ini publishable Nah itu saya mencoba Mencari literatur Ada nggak yang Patternnya ini sama dengan ini Nah Salah saya Memang Menulis dan membaca itu Dari awal Mas Langkahnya memang Awal membaca dulu Di awal itu Anda membaca dulu Kenapa Karena untuk menentukan topik Pasti membaca dulu Baru setelah itu Anda Mulai bisa memilih Mana literatur yang perlu Masuk di tulisan Mana yang tidak Awalnya itu kan Kita pasti akan Mencari hal yang Sepatnya Umum Sebelum kita bisa Tahu yang spesial Itu kan Kita akan Melibar dulu Kemudian Lama-kelamaan Kita akan Nah Maksud saya tadi Driving Itu adalah Bagaimana Menseleksi Ini Tulisan ini layak Masuk tesis Dan ini Tulisannya tidak Itu ada di Berapa Saya lupa saja Literatur itu tidak Semuanya harus masuk Di tesis Yang Anda download Misalkan saya sudah download 300 paper Memang-memang Memang Anda masukkan semua Jadi tidak Anda pilih Tidak harus 300 itu semua masuk Bukan begitu Tapi yang Yang mendukung Argumen kita saja Yang kita masukkan Ada hal-hal yang itu Tidak perlu Kita masukkan Misalkan Poinun sudah terlalu lama Tapi Anda tetap Baca itu Sebagai background Untuk menyebatani Dari yang Penelitian sebelumnya Ke penelitian Anda Tapi Oh ini Sudah terlalu lama Sudah masukkan yang Terbaru saja Seperti itu Maksud saya itu Jadi Driving itu artinya Memilih mana yang Masuk ke Ke tesis Jadi Sudah ke literaturnya Anda sudah pernah Baca Anda menulis Oh ini Kira-kira butuh Argumen Carikan ke literatur Anda sudah pernah Baca ya Sudah pernah dibaca Tapi mana nih Yang perlu masalah itu Sesuai dengan Apa yang Anda tulis Gitu Maksud saya tadi Mungkin Tadi saya lupa Menambahkan Oke Terakhir Terakhir ya Sejuruh Assalamualaikum Nama saya Banjir Dari Teknik Kenia Terima kasih Pak semua Para banyak Percerahan Pagi ini Untuk Apa yang berbicara tentang Besis Dan presentasi Banyak Mungkin ada beberapa Hal yang perlu Dari Perjalanan supaya saya dapat jumlah yang banyak bagi budaya yang penting di dunia yang pertama beginilah tapi kan menulis itu bagian dari reason bukan hal yang penting bisa karena kita memang menulis yang terkait kita berikan kepada hal yang ramai saya mengalami kendala kendala sudah menulis satu artikel kemudian kewajiban kita menulis satu artikel itu kan minimal 2 internasional atau 3 nasional prioritas untuk mengecah dalam bentuk beberapa artikel arahan dari promotor juga tidak terlalu banyak dia masih kita yang harus lebih gini nah sementara kita bentuk untuk menuliskan interdaksen itu sampai berhari-hari menulisnya apa sih yang mau diindikan sehingga tulisan itu keluar-keluar apa yang harus dilakukan? betul betul iya jadi artikel satu itu sudah terbit yang satu ini ya sedang lah ya keluar-keluar gitu yang pertama yang kedua mungkin ini Pak tadi kan kita gambarkan ada bisul gitu ya perbedaan antara riset industri dengan riset akademik saya pernah ngikutin ini acara JK gitu ya yang dulu kayak mungkin juga apa getos dengan JK ya dulu ya pernah ya JK ya karena dalam suatu tulisan itu disampaikan penelitian pertumbuhan JK itu hiring main program gitu jadi antara hubungan perguruan tinggi industri dan apa ya gak pernah lah waktu itu STP memang aplikatif nanti di industri itu memang ada permintaan pasar Pak katakan kalau di industri tidak akan dilakukan riset sesuai perguruan pasar tetapi masih ini juga ada apa namanya program yang ada di industri dibawa ke riset perguruan tinggi kemudian dianalisa secara akademik katakan ini nomadnya kemudian diberikan kepada masiswa masiswa balikkan lagi ke perusahaan agen nah ini main programnya sehingga kita punya memang kontribusi perguruan tinggi terhadap industri dari pasal memang dari sisi nomadnya gitu nah ini mungkin Pak ini mungkin di luar ini tapi tadi kata disinggung gitu ya terima kasih terima kasih terlalu lama di bagian introduction oke ini mungkin my think book juga Bapak jadi mana ya tadi saran saya menuruskan dari apa yang Bapak sudah lakukan kalau saya gampang saya punya hasil itu bentuknya gambar apa tempat saya itu bentuknya gambar grafik maksud saya grafik kan saya punya testing saya bentuk saya analisis keluar grafik gitu ya perbandingan apalah gitu ya itu saya tempelkan dulu gambarnya klok-klok-klok gitu ya saya tempelkan gambarnya terus habis itu ceritakan gambar itu nah sudah saya di bagian result gitu ya itu dulu terus setelah itu lihat lagi di bagian metode yang masih ada yang pulang saya belum menyentuh introduction waktu ini jadi saya lebih banyak fokus nulis di awal-awal itu bagian ini paper ya bagian methods ya proposed method dan bagian result belum diskusi belum baru method and result saja kenapa? karena itulah yang kita punya itulah yang kita lakukan kita sudah eksperimen kita sudah melakukan apa kalau mungkin di teknik kimia mungkin pengujian apalah gitu ya itulah yang kita tuliskan dulu kenapa? karena itu yang faktual yang kita punya gitu hasilnya apa? saya tidak tahu di teknik kimia bentuknya sama dengan di bagian elektro gitu ya ada grafik perbandingan dan seterusnya gitu ya hasil pengujian masukkan saja gambarnya masukkan dulu gambarnya baru dari situ disuruh ceritanya ini menceritakan apa jadi mulailah dari gambar dan gambar itu sangat penting kenapa? karena kalau orang connective paper saya biasanya kalau connective paper satu yang saya baca itu abstract dulu kalau abstractnya menarik saya baca conclusion kemudian setelah conclusion saya lihat gambarnya gambar itu harusnya bisa cerita sendiri gitu ya gak usah kita membaca teks kita lihat gambar itu kita tahu hasil penting hari penitian itu apa sih hanya dengan melihat gambar kalau saya interest baru saya review semuanya kenapa? karena waktu kita terbatas jadi kita harus empati ya ke review world ya mulailah dari hal-hal yang itu akan dibaca lebih dulu sebenarnya yang dibaca lebih dulu abstractnya tapi bisa juga dengan gambar tadi ya jadi kalau Bapak pertama di bagian intro coba berinovasi Pak coba gambarnya belum masukkan kemudian setelah itu cerita gambar itu itu apa maksudnya gambar itu gitu ya di captionnya juga dikasih gitu ya baru setelah itu masuk discussion jadi gambar itu didiskusikan baru nanti masuk intro gitu ya nanti akan teksnya pasti akan jadi lebih panjang dan itu nanti akan shaping semuanya itu jawaban dari pertanyaan pertama pertanyaan kedua menarik ini Pak hubungan riset perburuan tinggi dengan industri sehingga memberikan kontribusi real ya alumni perburuan tinggi aplikatif di industri oke kita sekarang bagaimana sih sebenarnya hubungan antara industri dan perburuan tinggi yang baik ini ya memang di luar sana itu riset-riset terburuan tinggi itu kebanyakan selain didiaya dari pemerintah juga didiaya dari industri di Jepang juga seperti itu jadi industri punya problem apa dilepar ke profesor saya betul tadi seperti yang diceritakan Pak Pak industri punya problem X customer itu maunya seperti ini bawa ke perburuan tinggi tugas profesor di sana itu nanti menerjemahkan kemauan industri itu ke dalam bentuk scientific project jadi profesor itu punya skill yang itu mungkin agak susah juga di sini ya itu men-translate riset industri apa riset industri tadi dia industri sudah punya spek produknya pokoknya harus begini 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 dan nanti riset perburuan tinggi itu selain memenuhi spek tadi juga memenuhi apa aspek akademiknya jadi meskipun oke customer itu maunya yang bagus yang cepat yang bisa jalan tanpa bug gitu ya kalau software tapi nanti metode yang dipakai di dalam software itu apa pendekatannya nah itu urusannya profesor tadi algoritmanya apa sih yang dipakai yang paling optimal itu urusannya profesor gitu ya jadi sisi kontribusi akademiknya profesornya yang ngambil gitu ya itu kalau di jepang seperti itu jadi di lab saya proyeknya seperti itu ada problem dari industri gitu ya datang ini saya punya problem seperti ini customer itu maunya meskipun tadi di awal saya bedakan riset akademik dan riset industri beda tapi ketika itu nanti ada jalinan tugas profesornya yang harus bisa membedakan mana yang perlu dikerjakan setelah akademik gitu ya dan biasanya hasilnya adalah prototype cuma algoritm itu jarak sekali sampai menghasilkan produk jadi kenapa? karena dia tidak punya tools untuk mass production hasilnya pasti prototype software itu masih perlu dipoles lagi ya kan walaupun algoritma itu biasanya cuma rumus-rumus aja ya terus bagaimana bisa ber apa tadi menjadi satu kesatuan gitu menurut saya sangat bisa yang diperlukan itu adalah badan yang bisa mentranslasi hasil riset di perguruan tinggi itu supaya bisa kepakai di industri kalau di luar namanya teknologi transfer office TTO teknologi transfer office jadi kantor yang dia melakukan proses teknologi transfer ibu baca di MIT Amerika itu itu dari tahun 2001 2003 maaf 2003 sampai 2014 kemarin perusahaan yang didirikan oleh alumni MIT itu ada sekitar 25.000 di sebelumnya 25.000 perusahaan MIT Massachusetts Institute of Technology 25.000 itu dari tahun 2003 sampai 2014 2014 jadi sebelas tahun itu belum termasuk yang sudah menimbel Gallaud Packard itu itu kan alumni yang naik itu kan tapi itu tidak dihitung di riset itu karena bapaknya mati wong ini jadi tidak dimasukkan jadi yang ingin mengukur impact real impactnya apa beratik itu untuk industri itu diukur dengan jumlah perusahaan yang didirikan oleh alumni konsekuensinya apa? universitas harus memberikan insentif atau kelewasaan dosen untuk terlibat di proses industri baik itu sebagai jadi konsultan maupun dia mendirikan venturesnya sendiri nah ini ini yang jadi kontroversial nanti akhirnya kan kalau ini dilegalkan di tempat kita ada gak yang ngajar gitu kan? akhir-akhir nanti itu lah ini problem ya saran saya pas sedangkan track yang berbeda orang yang suka ngajar sedangkan dia track ngajar jadi dia bisa jadi profesor dengan cara mengajar tapi ya kita harus mengapresiasi dong proses akademik selamanya kan ya kita push itu kan proses publikasi risot gitu ya Indonesia kurang memang betul tapi jangan sampai kita mengorbankan mengajarnya mengajar itu kan juga butuh inovasi ya kan? kita sekarang mungkin menganggap mengajar itu beruntinitas tapi kalau kita tidak belajar pedagogi gitu ya nah itu otomatis apa yang kita lakukan di proses penelitian itu akan bisa tersampaikan pernah gak Bapak Ibu terpikir kalau Bapak Ibu mengajar sertakan apa yang Bapak Ibu lakukan di penelitian pernah gak seperti itu? kalau saya selalu menyatakan jadi apa yang saya lakukan di penelitian itu saya saya masukkan ke slide-slide kuliah saya ini loh ada penerapannya disini jadi saya inline antara penelitian saya ingin supaya pengajaran itu juga tidak menjadi second question tapi itu menjadi apa ya saluran diseminasi lah kira-kira gitu ya kita melakukan apa tau gak itu masuk di pengajaran mungkin pengabdian masyarakat juga nanti kita masukkan sedikit-sedikit penelitian kita disitu nah kalau di luar negeri itu ada track-nya jadi Bapak Ibu jadi profesor dengan cara mengajar tapi ya mengajar tentu KPI-nya juga berat ya untuk yang track profesor tapi teaching profesor itu nanti ada KPI-nya research profesor juga ada KPI-nya jadi beda tidak seperti kita ya kan tiga pilar berdua tinggi tapi kukul rata ya kan padahal semua orang itu orang itu punya sejumanya berbeda Bapak Ibu jadi ada yang suka dia dokter oke dia pernah meliti dia punya di lapis tiga tapi belum terus lapis tiga dia suka meneliti lagi saya ini kan kapok kapok-lombok gitu ya tapi ya masih sikit-sikit kita kata-kata nggak gitu kan nanti nggak kelakukinnya kan gitu kan harus ada penelitian gitu ya kan bener kan di sini kan padahal di luar negeri nggak seperti itu ya kan profesor kan ada track mengajarnya oh kalau yang suka ngajar ya kasih aja track ngajar jadi dia jadi profesor kum-nya apa kum-nya apa kum ngajarnya KPI-nya beda dengan yang research bisa maksudnya bisa asal ada kebijakan yang menaungi jadi Indonesia tiba kebijakan yang menaungi mau seperti apa nah kalau sekarang mungkin baru di bus penelitian kalau mau digabungkan dengan industri bagaimana bisa aja asal profesor tadi punya kapabilitas men-transfer problem dari industri ke scientific scientific research nah ini yang nggak tahu di Indonesia ada nggak ya mungkin ada banyak gitu ya tapi itu perlu skill juga men-transfer dari apa tapi industri ini punya industri ini oke apa yang bisa perbulan tinggi support nah nanti profesornya yang akan masuk di sekitar dan kadang-kadang ini butuh interface juga butuh antara luka saya di Finland ya kemarin diskusi gitu ya industri ketika datang ke universitas ngobrol dengan profesor bingung kenapa? karena profesor cerita orang industri nggak pahami mana apa komersial kelinya dimana pokoknya si profesor cerita aja metodenya begini matematikanya keluar gitu ya industri nggak nggak mau tahu ini nggak bisa dijual nggak mana sih komersialnya kan gitu ada orang yang khusus menurusi itu dia dari TTO teknologitas provis dia melihat pak nanti presentasinya diserahkan ke saya nanyakan saya kemas nanti yang presentasi saya nah jadi orang itu bertugas mempresentasikan risetnya si profesor tadi slide-nya dikasih cek orang itu nanti dia lakukan cerita kayaknya ini commercial funding-nya disini gitu kan industri akan mambut-mambut nanti kalau butuh teknikal baru si profesornya dia cerita ini gimana teknologinya silahkan profesornya cek nah seperti itu kira-kira ini yang mungkin saya belum ada ya dan yang mungkin sudah ada tapi belum apa ya belum semarak kalau di luar itu seperti itu kita kalau mengandalkan dana pemerintah saya pikir gak akan cukup riset dengan dana yang sampai M itu pemerintah mungkin ada tapi mungkin kita akan semasif kalau di luar ya 2M ada kan PDP ya dari sepuluh kan sampai ya kan tapi kita akan masih kenapa ya gantung cuma sedikit tapi kalau industri sangat mungkin industri sangat mungkin dia akan kasih dana asalkan kita bisa contribute ke situ nah masalahnya sekarang ada gak industri di Indonesia yang bisa support sampai ke situ gak ada nah gimana caranya saya kepikiran begini Bapak bisa gak sih universitas itu mendorong startup yang di generate oleh dosen bukan mahasiswa tapi dosen saya kepikiran dulu jadi boleh gak dosen bikin startup saya gak tahu ya asik nih ya-nya-nya jadi kalau kita terangkan kebijakan dosen bikin startup nanti kalau bisa bikin startup dia dapat boom sekian itu menarik kenapa? karena kita gak punya industri yang bisa seperti di luar kalau itu kan kita bisa industri matang dan matang dia bisa ngasih dana riset nah kita kan gak belum banyak kan industri gimana kalau kita apa reverse gitu ya prosesnya gimana kalau kita yang bikin perusahaan jadi hasil riset itu kita jual ada gak insentif untuk dosen dosen yang dia aktif insentif dalam artinya begini bukan finansial tapi kebijakan yang itu memberikan keunggaraan gitu ya dosen-dosen yang dia aktif bikin perusahaan itu ada apresiasinya loh entah itu bentuknya hukum kredit itu nantinya pasti akan insya Allah hasil riset itu akan tertransport kalau gak ada kebijakan yang mendukung itu berat saya pikir seperti itu pak jadi ini pandangan pribadi saya artinya ya di Indonesia kita masih harus banyak belajar karena ada regulasi yang memiliki kita konstretnya kan disitu mungkin ya mas ya baik masih ada pertanyaan dari apa karena tadi bapak bapak sekarang prioritas ke ibu 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 dulu mas entar mas ya yang ibu ibu berapa tadi tiga hanya tiga oke kurutan nanti berikutnya mas terima kasih 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 oke kita lihat dulu bu tujuannya bab 1 itu apa sih tujuan dari bab introduction bab introduction itu tujuannya adalah menjelaskan ke pembaca secara umum mengapa kita perlu melakukan penelitian bu jadi kita lihat dulu tujuan dari bab 1 kan itu ya jadi kok kita itu tergerak untuk melakukan penelitian itu ada masalah apa sih sebenarnya nah jadi referensi yang kita masukkan di bab 1 itu tentunya referensi yang mendukung tujuan itu jadi pertama take away visitsnya itu itu kan kita ingin menjelaskan ke pembaca penelitian ini penting belum dilakukan dan ada alasannya kenapa nah itu kita masukkan yang mendukung itu bu di bab 1 jadi saya sering ditanya oleh mahasiswa itu itu begini pak bedanya pendahuluan sama latar belakang yang di bab 2 itu ya dasar teori itu apa ini pendahuluan itu rata-rata yang dimasukkan itu adalah key paper kalau saya ingin ya key paper itu tidak harus banyak bisa 5 atau 6 paper saja sebenarnya untuk apa? untuk men-support apa permasalahan yang ingin kita angkat itulah kira-kira jadi di bab 1 itu seperti itu jadi bab 1 itu lebih ke arah bagaimana menjelaskan secara global problem penelitian yang ingin kita angkat dan apa hubungannya dengan tadi isu-isu yang ada di masyarakat tadi bab 2 itu lebih ke arah memberikan penjelasan supaya pembaca tesis tadi bisa mengapresiasi bab 3 dan bab 4 memberikan pengetahuan besar supaya pembaca tesis bisa mengapresiasi artinya apa? pembaca tesis mungkin kita misalkan risetnya tadi smart boom gitu ya kita perlu bicara mungkin smart boom itu jenis penelitian smart boom itu apa saja itu di bab 2 jadi supaya pembaca itu bisa mengapresiasi oh ternyata smart boom yang kita mengusahkan itu dari sisi sensornya misalkan begitu misalkan begitu ya atau dari sisi optimisasinya beda jadi kita yang satunya hardware tadi sensor yang satunya optimisasi optimisasi sifatnya software seperti itu itu di bab 2 jadi memberikan informasi supaya pembaca bisa mengapresiasi apa yang kita lakukan itu di bab 2 jadi latar belak atau dasar teori kenapa kalau kita memilih solusi yang ada di bab 3 itu juga masuk di bab 2 ibu jadi kita sesuaikan dengan babnya nah bagaimana dengan bab 4 bab 4 itu sebenarnya menjawab apa yang ada di bab 1 sebenarnya jadi bab 4 itu menjawab riset problem yang ibu sampaikan tapi terjawab tapi terjawab gak? dengan penelitian ibu dengan solusi yang ibu sodorkan kan ibu mempunyai dugaan hipotesis hipotesis kan dugaan ini ada masalah seperti ini loh saya membaca sebelumnya itu sudah pernah ada yang bisa menyelesaikan masalah serupan tapi ini masih kurang akurat ini solusinya nah saya punya jugaan kalau saya bisa meningkatkan apa efektifitas solusi ini solusinya jadi apa problemnya jadi terpecahkan dan solusinya efektif lebih akurat hasilnya kira-kira gitu ya kan? nah bab 4 diskusi itu kan kemudian kita ingin menjawab bab 1 tadi masalah yang dihadapi terjawab gak? ya tentunya referensinya mungkin akan sama dengan bab 1 dalam artinya begini referensi-referensi pokok yang itu menjadi apa e-paper tadi ya yang menjadi dasar kita mengangkat permasalahan ya kita mengangkat lagi di bab 4 apa sih bedanya antara penelitian ibu dengan yang sebelumnya kira-kira begitu ya improve gak? kira-kira hasilnya lebih efektif gak dengan solusi ibu? kan gitu kira-kira hasilnya jadi lebih bagus gak? kira-kira datanya ada yang sama gak? patternnya polanya di generalisir anda korelasinya gak antara satu variable dengan variable yang lain kan kira-kira gitu kita misalkan meneliti suhu dengan tegaman listrik kita punya data kita cari korelasinya ada gak korelasinya? berhubungan ke ini? kalau suhunya naik tegangannya naik dan seterusnya misalkan begitu ya ini itu di bab 4 guna apa? guna menjawab tadi problem lanjut terus misalkan ibu oke ini solusinya ternyata lebih akurat nah kenapa kok bisa lebih akurat? nah ini juga harus dibahas di bab 4 karena tadi saya tweet dari sisi tegangannya supaya suhunya tidak ikut naik jadi lebih 5 dan seterusnya kira-kira mungkin begitu ya jadi ada critical thinking terhadap pekerjaan ibu tadi jadi yang ibu lakukan di bab 3 itu dikritisi sendiri dibandingkan dengan yang sebelumnya kira-kira improve atau tidak ada kelemahannya apa? nah itu menurut saya lebih banyak menjawab bab 1 ya bab 4 itu kira-kira begitu mas pro oke begitu ibu kini banganya beri koca apa? terima kasih nama saya istri saya juga satu institusi dengan iblad oleh istri yang diundir tapi kalau saya dari dunia sudah semaret jadi kalau diundir dari mohamadiyah dan keselamatan saya yang dari wadah nah menyambung tadi juga keterangan dari Pak Pesu bahwa yang pertama mungkin begini tadi yang banyak dipulas itu kan yang untuk paper ya yang terangkannya itu seperti itu kan sudah termasuk abstrak kemudian itu dan sebagainya itu untuk paper nah sementara kalau untuk disertasi khususnya ini minta arahan kaitannya kami saya kan dari PBK dari panologi kebetulan juga di aspektor dan perkotaan diundir itu memang banyak penelitian yang sifatnya ada kualitatif dan kualitatif pendekatannya ya nah apakah ada gak perbedaan dari struktur penulisan disertasi bagaimana urus-urusannya apakah memang antara kajian literatur dengan lokasi atau dan apa istilahnya hasil empirik empirik itu ada ada perbedaan gak dalam penulisannya apakah harus teori dulu kemudian baru hasil dari lapangan atau yang lapangan dulu baru teorinya dulu nah itu yang pertama yang biasanya letak ketika kisah itu menulis kesimpulan Pak Sunul kesimpulan itu kadang-kadang seperti kayak ringesan gitu loh karena mungkin memang di dalam dialog yang didiskuskan apa hasil dan pembahasan itu kan sudah kita mendialogkan antara hasil dengan teori-teori yang kita gunakan ya yang kita kita dialogkan nah begitu masuk kesimpulan itu kebingungan gitu sehingga sempat pengalaman itu untuk untuk bekal kami nanti ketika untuk apa nulis disertasi agar tidak sampai terjadi bahwa itu semacam kayak melangkum atau meringkas dari hasil dari hasil dan pembahasan nah sementara kalau yang pengalaman kemarin di jurnal IAPOR yang Jepang itu bahwa di kesimpulan itu diminta mendialogkan dengan teori apakah yang sebenarnya seperti itu atau tidak tapi waktu itu saya tutupi saja karena yang penting bisa bisa dipublikasikan saya ikuti saja antara hasil di kesimpulan dengan teori saya senturkan lagi disitu tapi reviewer harus menyetujui tapi yang sebenarnya aku sendiri kurang tahu karena waktu itu komentarnya begitu saya ikuti saja kurang lebih itu oh ya ada satu hal ketika kita memberi nama judul bab itu sebaiknya sesuai dengan normatif seperti tinjauan mustaka atau teori kemudian bab hasil dan pembahasan atau kita bisa mengambil maksud dari bab itu untuk menjadi judul bab atau gimana sebaiknya ijalannya gimana terimakasih terimakasih ini sebenarnya dibahas di bab chapter 2 ada tesis structure tesis structure disini ada yang ada yang ada yang memang secara normatif ditulis seperti itu ada yang tidak nah ini bagusnya buku ini karena ditulis oleh 3 orang dari background yang berbeda jadi ada yang dari ilmu sosial ada yang dari computer science engineering juga ada nah disini dibahas bu struktur tesis itu masing-masing bidang ilmu punya konvensi yang berbeda jadi ibu harus tahu konvensi di bidang apa tadi PBK ya itu seperti apa caranya bagaimana pak ya baca tesis sebelumnya banyak-banyak membaca tesis sebelumnya yang sudah pernah ditulis dan itu lolos dari ujian itulah yang jadi rujuan kita paling gampang itu ini dibukuni bertukur ditulis seperti itu jadi kalau kita ingin memastikan bahwa tesis kita itu strukturnya soal sesuai itu kita harus tahu konvensinya di bidang kita sendiri dan yang paling tahu ya hanya kita kita bantukan jadi konvensinya seperti apa gitu ya di bidang komputer sains mungkin beda dengan bidang IT dengan ilmu komputer dengan IT mungkin beda bagaimana cara tahunya ya kita harus banyak banyak membaca struktur tesis yang ada di bidang kita itu yang dari universitas itu gitu ya mana tesis yang sudah pernah di uji dan sudah selesai dan itu sudah publish dalam bentuk buku gitu ya nanti yang kita baca terus ada gak tesis yang strukturnya di luar pakem gitu ya ada bu ini ada contoh labelingnya seperti ini ibu mudah-mudahan kelihatan ini ibu bugnya sampai 10 bu ini contoh tesis dan sudah di publish ini di chapter 2 contohnya jadi ini yang tidak sesuai dengan pakem ada introduction food labeling legislation food marketing strategies factors in your choice blablabla ini bisa tapi sekali lagi tadi autornya menyarankan penulisnya menyarankan coba cek dulu dengan kaitan yang ada di bidang anda dan konferensi di universitas anda seperti apa kenapa? karena tesis itu sangat spesifik sebenarnya tergantung bidang ilmu dan tadi apa bidang saya akan menyampaikan ya tergantung bidang ilmu dan tergantung konfensinya masing-masing universitas gitu ya jadi kalau di buku ini ada dua yang diakomodasi ada yang hormati standar dan ada yang non-standar gitu ya bisa kemudian bagaimanakah kesimpulan yang baik supaya tidak seperti lingkasan nah ini juga kontroversial kalau di jurusan kami di departemen kami biasanya kesimpulan itu dimulai dengan bahwa paragraf pertama kesimpulan itu adalah ringkasan permasalahan dan solusi yang ditawarkan ya jadi kesimpulan itu tidak langsung dicuk gitu ya bahasa jauhnya hasilnya apa? satu, dua, tiga, enggak tapi tetap ditulis dulu ringkasannya apa? permasalahannya apa? gitu ya solusinya seperti apa? itu kesimpulan di tempat kita ya di TE ya TE-TE kemudian setelah itu baru poin-poin penting dari hasil penelitian itu yang kita lakukan kira-kira poin-poin pentingnya apa dan implikasinya apa implikasi penelitian kesimpulan ini mirip dengan abstract sebenarnya cuma kalau kesimpulan itu di bagian hasil penelitiannya itu jauh lebih detail abstract kan juga seperti itu ya ada background propose solution dan hasilnya apa key result kemudian implikasinya apa kesimpulan juga hampir sama tapi yang lebih dense lebih padat itu di bagian metode dan hasil jadi metodenya itu lebih agak lebih lengkap gitu ya kemudian bagian hasil itu jauh lebih lengkap dari bagian abstract jadi di highlight yang petik-petik gitu ya serta hasil integritasi kita itu juga dimasukkan disitu ya jadi hasil integritasi dari tapi sekedar lingkasan saja ya artinya bukan integritasi kan sampai 2-3 paragraf tapi kita masukkan satu kalimat saja interpretasi atas hasilnya apa kira-kira begitu nah itu kalau ditempatkan seperti itu nah bagaimana dengan ditempat lain apakah seperti itu juga atau enggak kembali seperti yang pertama konvensinya seperti apa publikasi itu selalu mengikuti guidelines for authors ya jadi bapak ibu mau publikasi itu sesuaikan dengan dimana bapak ibu mau publikasi dan siapa yang akan membaca itu aja bensinnya kita turun di pasal lah ya lalu ganda tadi ya kalau jurnalnya itu minta kesimpulan itu harus di hubungkan lagi dengan teori mungkin ada enggak bagian diskusinya loh di jurnal itu ada mungkin memang guidance-nya seperti itu di komunitas yang society yang menawangi jurnal itu memang konvensinya seperti itu jadi bahwa kesimpulan itu harus selalu dihubungkan dengan teori yang melagasi riset apa hubungannya misalkan begitu bisa jadi seperti itu dan bahkan kesimpulan itu harus disampaikan dalam bentuk poin atau kurayan itu juga beda-beda gitu ada yang bidang ilmu yang kesimpulan itu harus sering kes bentuknya poin satu, dua, tiga, atau barat poin disini tapi kalau di depan kami biasanya ada paragrafnya kemudian riset itu bentuknya poin-poin nah jadi kita mengakomodasi juga di tempat kami jadi tadi jadi ada paragraf disampaikan dulu problem-nya solusinya apa kemudian riset itu bentuknya nanti takeaway message-nya itu bentuknya poin-poin begitu konvensi di tempat kami jadi kembali ke bidang-bidang masing-masing jawaban saya baik berikutnya ibu terima kasih selamat pagi jalan siang terima kasih saya mahasiswa yang setiga dari arsitektur saya sudah dapat surat bahwa saya segera harus apa namanya kompre posisinya saya sekarang itu adalah saya mendapatkan 6 mata kuliah yang jika saya sudah hanya belajar di kampus teknik tapi saya juga ke geografi dan juga ke psisiologi lalu kemudian dalam proses penyusunan step of DR-nya kemudian saya kemudian blank karena apa yang saya susun ketika proposal awal lalu setelah perkembangan bertemu dengan banyak ahli yang lain gitu itu mungkin saya susah untuk berdiri pada posisi saya yang di arsitektur gitu apakah ada pak tips dan tips untuk menyusun step of DR terutama untuk mendukung untuk besok mau kejian kompre terima kasih itu bentuknya apa ya proposal oh oke oke ini mungkin best practice best practice itu tips yang itu saya kapan dari experience pengalaman jadi mungkin dari buku saran saya bu yang namanya kita merumuskan apa ya background dan seterusnya itu selalu kita hubungkan dengan degree yang ingin kita ambil itu aja jadi kalau bapak ibu misalkan ini di tempat kami ada yang research edukasi dan computer science ada jadi dia melakukan data mining di problem yang bersifatnya edukasi gitu ya perguruan tinggi dan seterusnya ada yang melakukan juga mana yang harus kita masukkan di proposal apakah bagian edukasinya atau bagian computer science-nya ada juga guru yang research data mining machine learning untuk wayang cerita wayang mana yang harus banyak dibahas wayangnya atau computer science-nya itu data miningnya saran saya lihat degree yang ingin kita ambil kita mau mengambil degree di bagian apa apa ya itulah yang kita beli porsi paling banyak kira-kira begitu ya jadi kalau kita mau mengambil degree di computer science-nya harusnya kita ngomong algoritmanya kewayang itu sekedar menjadi apa ya membuka saja bahwa ada problem seperti ini manfaatnya seperti ini di dunia pewayangan tapi cerita sampai silsilah siapa raja siapa dengan siapa itu gak usah kira-kira karena kita bukan riset di dunia pewayangan sama dengan tadi ibu ingin mengambil di dunia misalkan arsitek di bidang ilmu arsitek bukan di bidang ilmu geografi maka yang harus dimasukkan adalah yang lebih banyak dibahas harusnya dari sisi arsitekturnya ada biografinya ada masalah gak apa-apa masuk karena pakar-pakar itu lintas bidang kan riset yang bagus itu riset yang lintas bidang multiple tapi sekarang kita tertentu masalah masalah kita adalah kita ingin mengambil digeri di bidang apa nah itu yang harus kita bahas sebenarnya yang lebih banyak mendapat porsi ya yang ada hubungannya dengan digeri itu tadi kira-kira budi tubuh yang mudah-mudahan ini memberi pencerahan juga untuk yang lain jadi kalau ingin riset tentang komputer sains kita harus banyak ngomong untuk bidang komputer sainsnya gitu mas baik masih ada waktu kalau mungkin masih ada penanya satu atau dua buduh tiga ternyata dari yang luar teknik tadi biografi betul pak terima kasih pak atas sumpahannya sama saya Alfa Tauwbaka dari fakultas biografi sangat menarik pembahasan yang dibawakan hari ini yang ingin saya tanyakan barang hari menyangkut literatur review beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk mencari untuk literatur review ini dan mendapatkan bahwa sistematikanya ada dua yaitu dibagi dalam tinjauan pustaka dan lantasan teori nah ini terus terang masih bingung pak karena kebetulan saya S1 dulu mencetnya jauhan pustaka dan lantasan teori ini sama kebetulan saya S1 nya dari luar pak luar jawa maksudnya masih di indonesia itu bahkan sama cuma bahasanya dibedakan tinjauan pustaka dan lantasan teori nah kurang kali di sini Bapak bisa membantu untuk tinjauan pustaka dan lantasan teori ini seperti apa baiknya supaya agak jelas antara tinjauan pustaka dan lantasan teori apalagi di slide nya Bapak ini kan terlihat bahwa literatur review ini malah dikerjakan baiknya itu pertama terima kasih saya jelaskan Pak tinjauan pustaka dan lantasan teori apa bedanya inilah jadi kita itu memang harus buat di metode penelitian supaya penelitian kita berkualitas kita mulai dari yang paling segera yang dulu bedanya apa tinjauan pustaka dan lantasan teori tinjauan pustaka itu isinya penelitian terkait mas jadi mirip dengan latar belakang penelitian bawah satu tapi lebih cedir dan tajami saya ambil dari slide kuliah saya kemudian research positioning menunjukkan apa yang ingin kita selesaikan gap nya apa kemudian posisi penelitian kita itu dibandingkan penelitian yang lain itu dimana kalau mas bisa buat bagian seperti pohon itu ya trik misalkan penelitian temanya mas pengindiran jauh misalkan begitu ya pengindiran jauh itu ada metode dengan alos palsar ada apa gitu ya misalkan anda bisa apa saya tidak tahu ya anda bisa bagi-bagi gitu ya berdasarkan list datanya kemudian nanti metode nya dibagi-bagi juga nah anda itu contribute di bagian mana apakah anda contribute metode baru atau anda menggunakan metode lama yang anda untuk memecahkan data baru misalkan begitu nah itu itu tergantung konvensi juga kebaruan itu ditindak dari siapa kan beda-beda di yang bidang ilmu posisioningnya tadi harus jelas mas ini posisioningnya contribute nya dimana yang mau dipropos itu apa apakah kita itu propose metode baru untuk menyelesaikan masalah tangan atau metode yang sudah ada digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau data yang baru atau obyek yang baru itu harus jelas disitu di penelitian terkait terus bedanya apa dengan dasar teori dasar teori itu kajian pustaka yang digunakan sebagai latar untuk memilih pendekatan atau metode yang diusulkan dalam menjawab mises game ya bedanya itu jadi kalau yang pertama posisioning mas itu dimana dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dibandingkan state of the art tapi kalau dasar teori itu memberikan background pembaca kenapa kalau kita mempropos metode X misalkan begitu ya kira-kira begitu misalkan ini ada contoh ini ya mohon maaf ini agak terlalu spesifik untuk computer science gitu ya misalkan mas memiliki hipotesis bahwa PSOM nah ini contoh sebuah metode varian dari artificial neural network jaringan itu digunakan bisa digunakan untuk menyelesaikan mapping programnya ini mapping koordinat dari ruang dua dimensi ke tiga dimensi ya dasar teori nya apa kira-kira isinya ya ini neural network itu apa singkat saja tapi ya neural network kemudian yang sudah ada seperti atas kenapa yang sebelumnya atau yang ada di neural network itu belum bisa ya kan dan kelebihannya apa PSOM sehingga anda menduga bahwa metode itu cocok untuk solusi problem anda kira-kira seperti itulah beja ya kalau yang di Jalan Pustaka kan tadi membahas tentang penelitian area besar rumah itu seperti apa kemudian posisinya dimana gitu ya gap-nya apa atau penelitian yang sebelumnya kalau yang ini itu justifikasi pemilihan metode ya dasar teori mungkin kalau S1 lebih banyak dasar teori itu itu hal-hal dasar yang menjelaskan bab 3 ini misalkan kalau mas menggunakan data mining gitu ya ya data mining adalah nah itu S1 gitu ya kemudian teknik analisis statistiknya apalah itu mungkin S1 tapi kalau di S2 S3 mungkin alatnya lebih banyak ke justifikasi pemilihan metode-nya jadi bukan menjelaskan ya menjelaskan ketode itu sendiri tapi lebih kuatnya adalah justifikasi kenapa yang dipilih itu gitu ya kenapa karena orang menjelaskan orang bisa merujuk ke peper yang sedar teori jadi mas tidak harus menulis pulang lagi peper-peper itu kita pakai metode yang tambah di SOM ini kan bukan kita yang menemukan kalau orang mau baca lebih lanjut ya tinggal dirujuk aja rumus-rumusnya mungkin ada yang kita masukkan tapi kita harus semua rumus kita masukkan di berujuk aja di peper yang tidak kan gitu tapi kenapa kita milih ke SOM kenapa mas yang geografi ini memiliki metode atau memiliki data tadi halus pasar atau apa beri resolusinya gitu ya kenapa aku milih itu nah itu jelaskan aja di bagian kira-kira itu mas benar-benar itu jawab ya bedanya ini oke mas ya berikutnya penanyaan mas Pak bilang karena sudah diwakili punya nanti kalau gak cukup waktu setelah selesai mongga mas terima kasih atas bagian kesempatan yang diberikan nama saya Murman Najib dari Fakultas Geografi tadi Pak Sunlu menjelaskan tentang publikasi di mana tema besar dari research kita itu bisa di terpik pada beberapa judul untuk dipublikasikan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tips dan triknya agar tidak terkena pasal fragmentasi atau kalangan fragmentasi jadi jadi fragmentasi itu salah satu menitian besar yang kemudian dipublikasikan secara dipecat-pecat gitu dan itu kayaknya tidak dipergolikan juga plagiarisme bukan bukan fragmentasi plagiarisme fragmentasi ada ya bisa gimana itu menurut saya sesah kita kalau penelitian itu biasanya punya roadmap 5-10 tahun ya kan nah itu kan sama saja dengan tadi fragmentasi juga benar gak kita bikin roadmap penelitian kita mau apply grant ini dilakukan selama 5 tahun itu kan nantinya penelitian 5 tahun akan kita split ini tahapnya apa tahun pertama multi-year season menurut saya itu gak masalah sebenarnya yang jadi masalah itu adalah ketika kita mengulang apa yang sudah pernah terbit dengan cara yang tadi copy paste tadi mas itu yang jadi masalah event itu data kita sendiri gak boleh misalkan begini kita melakukan eksperimen eksperimen 1 sudah terbit di paper pertama kemudian paper ini jurnal kita mau publish lagi kita mau pakai data yang ada di situ itu harusnya kita citasi mas sebagai pelengkap saja tidak boleh kita claim ini data baru gak boleh kenapa karena itu akan kena pasal lagi plagiarisme tapi kalau fragmentasi saya pikir sah ya sah jadi penelitian yang besar kita split sebagai penelitian kecil itu sah sejauh yang saya tahu ya jadi di line saya dulu waktu itu juga seperti itu mas penelitian besar oleh profesor saya di split jadi 3 3 PhD jadi saya mengerjakan X rekan saya kan dari Thailand ada 2 orang mengerjakan Y dan Z jadi profesor saya minta ini harus ada kolaborasi nanti saat mengambil data kenapa? karena yang dilakukan adalah tema besar tapi cara membahasnya yang berbeda saya dari sisi ini orang itu dari sisi yang itu saya pikir gak masalah seperti itu jadi tema besar kalau engineering kan seperti itu ada satu problem disorot dengan metode yang berbeda hasilnya sejarah gak? saya menggunakan metode yang subjektif misalkan sementara teman saya ada eksperimen yang sempatnya lebih objektif sejarah gak hasilnya? kira-kira begitu itu menurut saya sah saya gak sah itu ketika nanti self-flagialism kita sudah pernah terbit paper datanya dipakai bahkan gambar itu gak boleh mas itu harus tetap disintasi sintasi dalam artinya apakah kamu mau lebih tahu atau lebih lanjut baca paper kita yang sudah pernah terbit jangan masukkan gambar yang sama ke paper kita gak boleh kalau di tempat kami itu gak boleh digangin mu kami sudah pernah terbit bahkan bagian itu kalau bisa harus dimodifikasi gambar kurang biar gak sama persis dengan yang sebelumnya self-flagialism begitu mas ya ya satu pertanyaan lagi yang mas kontilan tadi setelah itu sepertinya karena waktu kita harus akhiri ini Bismillahirrahmanirrahim dengan skripsi itu maksimal yang baik itu saya habiskan untuk menerjakan literatur review atau tinjur mustaka ya ternyata setelah saya sadari kok saya lakukan apa karena saya itu kurang mampu untuk mencari paper yang sesuai misalnya saya ya intinya saya gak tahu cara yang tepat untuk menggunakan keyword soalnya saya yang mencari tentang stainless steel itu saya ternyata stainless steel karena di di apa itu di saya yang sedari itu banyak gambar kemudian saya tambahkan lagi kata berikutnya mulai sedikit tambahkan lagi sedikit tapi ketika sudah lebih dari 5 kata atau 6 kata itu kok tiba-tiba gak kelihatan jadi gak gak akhirnya karena dalam bulan nata Allah berikan saya jalan akhirnya saya menemukan menemukan wah ini akhirnya saya nangis neng coba deh saya ngambil 5 atau 6 kata dari paper ini saya masukkan di keyboardnya oh gak ada padahal saya berhasil dari situ jadi kayak apakah ini salah saya ataukah salah siapa pak jadi tulis bukan salah saya mas jadi jadi kayak apakah ada seni tersebut oke seni atau review apa pak ya ini ini performasi aja dari pas itu kan saya pernah baca di polpas itu dimana jadi ternyata Indonesia itu di regulasian itu tingkat publikasinya berdua-dua empat kita kalah sama Singapura Thailand Singapura, Malaysia, Thailand dan kita baru ada di filmnya tempat nah kalau secara jumlah manusia Singapura sama Singapura sama Indonesia kan jauh lebih sedikit Singapura ya tapi kenapa kok ternyata jumlah publikasinya Singapura jauh lebih banyak terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu yang mungkin sebenarnya pasalah kita apa lho pak soalnya kayak aneh dirajinya banyak atau tidak apakah karena peneliti-peneliti kita kurang kecil karena saya pernah dapat cerita dari teman saya yang dia ikut STS di Italia pak katanya dia punya teman-teman lho dia itu sekolahnya itu di gaji 60 juta per bulan pak katanya sekolah beda dia siswa di gaji apakah di Indonesia enggak kayak enggak ya pak mungkin konfirmasi yang 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 berarti kami di perpustakaan ini kayaknya belum terima kasih maaf ya oke bagaimana trik literatur ini yang pas ini ada jadi enggak tahu harusnya ada itu harusnya disampaikan jadi itu satu bisa dari keyword dua bisa tracking dari paper-paper yang pernah anda baca sebelumnya anda mulai menelitnya itu kan pasti berawal dari sebuah paper enggak mungkin kan tiba-tiba dapet gilal gitu ya wah kayaknya problem ini penting enggak mungkin anda kan dapet paper dulu baru kemudian anda mencari yang serupa sebenarnya yang paling gampang itu adalah tracking dari referensinya itu yang saya selalu lakukan coba lihat di referensi itu mana paper-paper yang baru dan itu sifatnya dari jurnal jadi paper yang kira-kira paling pas dari penelitian mas itu apa coba kumpulkan dulu paper yang paling pas lah kalau perlu di print gitu ya kita kan sekarang zaman digital tapi digital tidak selalu lebih umbul dari hard copy print dulu print paper-nya lihat referensinya coba track asa referensinya di paper itu itu pasti akan mirip dengan apa yang mas kerjakan dari sana nanti akan berkembangkan keywordsnya apa dari jurnal mana dari jurnal mana itu penting loh kenapa? karena biasanya kita itu nanti spesifik akan menemukan jurnal-jurnal yang itu mewardai penelitian kita jurnal-jurnal yang berpengaruh jurnal-jurnal yang berpengaruh jurnal-jurnal yang berpengaruh siapa? siapa autornya yang paling banyak publish paling produktif setelah ketemu namanya cari institusinya cari labnya dipantau terus monitor terus lab itu publikasinya ini gak? seling gak? dan seterusnya ini bisa nanya ke Pak Ibu ini ya nah Nanti Ibu dari Relector itu sudah Master semua track aja referensinya supaya apa? supaya kita arahnya jauh lebih terarah jadi arahnya jelas kemudian ini saya gak bisa ngakses ini ya kok penelitian kita itu kalah saya punya artikel sebelah kita itu problemnya dimana tuh penelitian kita ketinggalan ini saya belum pernah nulis sudah dimuat di selasar gitu ya selasar.com dan Komparsiana ini ada nanti silahkan di search ya mas ya jadi saya pernah nulis 10 langkah untuk mengatakan kualitas penelitian itu ada banyak hal misalkan insentif publikasi dengan kompeten emangannya ini yang sekarang dilakukan oleh Menteri kita ya jadi saya pernah menulis dulu penyederhanaan administrasi bahkan penelitian nah kemudian kemarin Pak Nasir wah kok itu diusulkan ke apa mana BPK ya atau Kementerian Keuangan Kemenkiu ya jadi ini dulu saya pernah nulis tahun tanggal berapa ini Insember tanggal 12 Desember 2015 mungkin terbaca kenapa? karena di internet kan sekarang orang bisa mengakses gitu ya dan mungkin Pak Menteri juga membaca gitu ya kemudian yang belum ada itu hibah yang dibedakan antara early career dengan yang sudah profesional di tempat kita kan dicampur ya kan Profesor yang sudah pengalaman diadu sama kita yang baru apa? baru lulus setahun kemarin gitu ya ya enggak enggak fair profesor kan CV-nya udah panjang gitu ya 20 haraman publikasinya ya kan kita baru 2 jurnal ya enggak fair harusnya ada early career early career grand jadi dipisah yang sudah profesional dengan yang belum peneliti itu harus ada grand sendiri ya nomor 4 penghapusan dan pengurangan pajak ini pernah saya tulis ya jadi alat riset itu enggak boleh dikenai pajak yang terlalu tinggi jadi saya impor device dari luar ke Jepang itu cuma 5% enggak begitu saya kemarin impor dari Amerika masuk sini 30% nah jadi Bapak Ibu bisa saya sudah menulis surat pengantar ada surat dari KB gitu ya jadi barang itu dikirim bersama suratnya dari sana suratnya kan saya email gitu ya terus ada bukti soft copy-nya saya sampaikan ke apa bukti hard copy-nya saya kirim ke Biha Jumpe tetap kena 30% nah itu untuk kita sangat berat ya peneliti di Indonesia kalau di Jepang kita cuma 5% jadi kalau kita import ya tetap bayar pajak tapi tidak besar ada apa ya kompensasi lah gitu ya kita enggak kena pajak besar terus ini karena ini masih draft ya ada misalkan yang lain mendorong berkembang komunitas ini yang lengkapnya sudah dipublish di web nanti bisa apa mas cari gitu ya mendorong berkembangnya komunitas membuka franchise kita buku internasional ini penting kita mau beli buku itu mahal sekarang buku internasional ya yang bahasa Inggris saya kemarin beli dua buku aja habis 3 juta coba berarti satu buku itu satu setengah juta padahal bukunya kecil seperti ini jadi itu mendorong kita untuk nge print sendiri ya gitu kan padahal sebenarnya kita kalau bisa sebenarnya beli ya menghargai hati ciptanya gitu kan tapi mahal kenapa? karena enggak ada franchise-nya di India itu bisa membuka franchise penerbitan jadi McGraw Hill itu ada Economic Eastern Edition EEE pakai kertas buram ya enggak apa-apa tapi murah harganya jadi di India itu seperti itu terus memberikan kontrak khusus special appointment pada peneliti Indonesia yang kembali ke tanah air saya pernah ditanya oleh peneliti yang ada di Jepang mas saya mau balik ke UGM tolong disampaikan ke Pak Dekan saya bersedia di gaji PNS 2,5 juta enggak apa-apa 3 juta enggak apa-apa tapi tolong lektor kepala saya yang sudah dapat dari Jepang tolong jangan dicabut dia udah associate professor masa balik ke sini harus ikut CPNS gitu ya TKD kan ya enggak mungkin gitu ya dia minta begitu pesan ke saya waduh mas Nekwemero enggak ngerti aku gitu ya coba disampaikan langsung ke Pak Panut Pak Dekan gitu ya bisa enggak dia baru mau balik dari TIT itu publikasinya luar biasa kalau mana dia mau balik kenapa karena dia mau nungguin orang tuanya di Jogja jadi orang-orang tuanya pokoknya dia saya harus balik orang tuanya sudah sepuh gitu ya saya mau berkannya di UGM silahkan UGM mau gaji saya berapapun enggak apa-apa tapi tolong satu saya diapresiasi prestasinya bisa enggak ada transfer kredit gitu lah kira-kira gitu ya jadi lektor kepalanya jangan dicabut dia disana udah mau profesor saya suruh bertanya wah langsung ke Pak Panut saya bilang gini orang Jogja ya kemudian menyederhanakan birokrasi transfer kredit tadi juga termasuk gini ya konsorsium industri dan universitas kita belum banyak ya dan stabilitas regulasi ini yang menurut saya sangat penting di Indonesia kita itu aturan itu berubatnya setahun dua kali nah ini jadi kita mau planning research dan apa ya naik angka kredit itu susah kita sudah menyiapkan publikasi gitu ya tiba-tiba dari dikti update ya update aturan angka kredit waduh gak kok kakek yang kemarin dia kena jadi gak stabil regulasinya Bapak Ibu nanti ada yang kena siapa tolong itu distabilkan Pak aturan itu harus fix sebelum di launching jangan kalau di launching terus nanti revisi kita gak bisa bikin planning kalau gitu ya di Jepang gak, gak ada aturan itu harus fix hanya bisa direvisi sekali setahun jadi di awal Japanese fiscal year itu baru ada revisi kalau di tengah-tengah itu jangan harap ada revisi jadi dia stick di aturan awal ya jadi kita pikir planning enak oh ini begini, begini dan seterusnya mungkin ini sedikit kenapa kok kita itu masih ketinggalan jadi ada beberapa hal mohon maaf ini gak bisa diakses tapi, nah ini di Kompasiana juga masuk ya nanti silahkan dirian Mas dibaca ada gambar-gambarnya juga gitu ya saya masukkan disini nanti bisa lengkapnya di Kompasiana ada 10 langkah gitu ya mungkin itu Mas Korwoko baik Bapak Ibu sekalian kita beri angkos untuk Pak Sulu dan kita semua saya yakin ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di pagi sampai siang hari ini satu catatan dari Mas Holkilah tadi mungkin satu saat kita bisa bikin forum bersama tentang apa, sistematik literatur review tadi di produk sini, boleh Pak Sulu ya begitu, kemudian poin-poin yang kita dapatkan hari ini saya kira Bapak Ibu juga sudah mencatat kami ada rekaman di sana lambai kantangan gitu nanti akan kami olah dulu supaya teman-teman yang tidak datang bisa melihat kemudian slide Pak Sulu jika nanti diperbolehkan kita akan upload di lib.ft.gm.ac.id disana sudah ada 2 slide Pak Sulu tentang memilih konferensi internasional dan memulai research ya Pak akademi research sudah ada slide disana saya unggah di lib.ft.gm.ac.id kemudian minggu depan tanggal 3 kita ada acara pelatihan reference management tools tema Mendeley bagi Bapak Ibu yang tertarik monggo ikuti free jadi semua kegiatan di purpose teknik kita tidak menarik biaya di bulan ini juga kencana ada 2 kegiatan lagi yang satu menulis populer ilmiah populer dan yang terakhir bisa gak lupa temanya jadi masih ada 2 lagi 3 plus yang reference management tools tadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian khusus bagi 9 penanya tadi nanti pas pulang silahkan ambil door price di belakang ada door price dari Microsoft Innovation Center kita beri keputusan NIC yang bersedia dari door price oke masih kurang 3 menit seakhiri kenapa karena lebih dari 2.12 kita harus menyediakan makan siang khusus saja nah aturannya gitu baik saya kira itu terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini sampai siang hari ini kita berjumpa di acara-acara berikutnya selamat siang salam sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Fakultas Teknik barangkali nanti wawasan atau pengetahuan yang dimiliki Mas Ruan jadi semakin berkembang sehingga implementasi keilmuan yang dimiliki oleh Mas Ruan menjadi lebih luas dampaknya